Tersesat. Enyah. Kata, tersesat, dipenuhi dengan penghinaan yang tak berujung. Itu seperti guntur yang bergema di langit dalam sekejap. Pada saat yang sama, Spanduk Asura menyapu seluruh dunia, awan hitam dipenuhi dengan kidara, menutupi langit seperti sungai yang begelombang, mengalir deras ke depan. Dalam sekejap mata, kidara Asura yang terbentuk dari serangan habis-habisan kerangka tau menenggelamkan guntur dan pasir di langit. Serangan ini seakan-akan telah menembus dunia, keheningan pun pecah, suara pun dilepaskan, suara guntur dan kilat, suara pasir kuning di bumi, dalam sekejap, pecah bersaing dengan kidara Asura di langit. Dengung-dengung-dengungan. Pada saat ini, baik Zhang Fan maupun Master Jiwa baru lahir sempurna lainnya, mereka semua merasakan gendang telinga mereka bergetar, seolah-olah ada banyak lalat yang berkeliaran di sekitar telinga mereka. Seluruh tubuh mereka pusing, meskipun mereka segera sadar, mereka masih terkejut. Kali ini, tak ada keraguan, mengerahkan seluruh tenaganya, kekuatan yang dilepaskan kerangka tau dalam sekejap nyaris mencabik-cabik dunia, gemuruh yang menggetarkan bumi bahkan tertutupi, yang terdengar hanya suara kidan darah di sekujur tubuh, seakan-akan kidan darah seluruh tubuh, fondasi jiwa yang baru lahir, dipaksa keluar dari tubuh. Kengerian tak terbatas. Inikah kekuatan puncak dari seorang Master Tahap Jiwa baru lahir yang terlambat, ditambah kengerian dari harta karun kuno yang langka. Untuk sesaat, Zhang Fan tak dapat lagi mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya, menatap bagian belakang kerangka tau yang sama sekali tidak memperlihatkan sikap seorang ahli, ekspresinya pun menjadi sedikit rumit. Kapan saya bisa mencapai ketinggian seperti itu? Jika aku bisa melompati gunung ini, saat itu, aku akan benar-benar menekan dunia, dunia ini begitu besar, hanya akan ada sedikit lawan. Semua orang memiliki pemikiran yang sama, bukan hanya Zhang Fan yang memiliki pemikiran seperti itu. Bagian belakang kerangka tau itu bagaikan magnet, yang langsung menarik perhatian semua orang. Sang kerangka tau yang menanggung semua ini tampaknya tidak sadar, dia sama sekali tidak peduli dengan sikap seorang guru yang tiada taraf, dia hanya mengumpat. Gadis Chi dari sekolah Sen Xiao, mengapa kamu tidak bangun dan mengajar gadis-gadis kecilmu yang melarikan diri dalam beberapa hari, apa yang kamu lakukan di Kinsu kami? Jangan bilang kau ingin aku membantumu mendisiplinkannya. Monyet tanah, patuhlah dan kembali ke Liang Zhu untuk bersaing dengan adik juniormu yang hebat itu. Kalau tidak, lebih baik berlatih secara tertutup dan menghadapi tembok. Kalau tidak, kalau bocah itu sudah gila, dia akan merebut posisimu. Setiap kutukannya tampaknya ditujukan pada titik lemah pihak lain. Meskipun Zhang Fan tidak dapat memahami kiasan tersebut, dia secara garis besar memahami apa yang ingin dia katakan. Dapat dibayangkan bahwa Chi Niang dan Earth Monkey, yang memimpin sekelompok kultifator dari dua prefektur untuk menahan kemampuan ilahi Daoismaster Skeleton, pasti sangat marah kali ini. Selain itu, mereka untuk sementara ditekan oleh kekuatan tertinggi Asura Banner, jadi mereka tidak dapat mengatakan apapun. Dalam situasi seperti itu, jika seseorang kurang cerdik sedikit saja, ada kemungkinan ia akan memuntahkan darah. Manusia kerangka, kau sudah bertindak terlalu jauh. Pasir kuning itu bergolak, nyaris menyembul keluar dari ki darah Asura. Suara kasar yang sekeras tanah itu bahkan tidak dapat menyelesaikan setengah kalimatnya sebelum diblokir oleh Daoismaster Skeleton. Aku jelas-jelas menindasmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Mengapa kita tidak bertarung satu lawan satu? Daoismaster Skeleton menyela dengan tenang. Melihat lengannya yang terlipat dan penampilannya yang santai, dia seperti orang tua di pinggir desa yang tidak punya kegiatan lain di malam hari. Satu lawan satu. Kalau dia punya kemampuan ini, dia tidak akan ditekan sampai-sampai dia tidak bisa membalas. Monyet bumi, mungkin akan memuntahkan darah kali ini. Dia benar-benar tidak berbicara lagi. Tidak diketahui apakah itu karena dia meremehkan Daoismaster Skeleton untuk terlibat dalam pertempuran kata-kata, atau karena dia tidak tahan dengan rangsangan itu dan hanya mengecilkan kepalanya. Dia hanya tahu bahwa dalam waktu yang dibutuhkan untuk dua atau tiga kalimat ini, awan pasir kuning itu seperti gunung yang runtuh karena berulang kali dipaksa kembali oleh Asura Blut Bale Fulki. Apakah itu karena kekuatannya tidak mencukupi, atau karena bonda Ois, itu tidak diketahui. Di sisi lain, Qin Yang, dari sekolah Sen Xiao jauh lebih tenang. Dia sama sekali tidak bertengkar dengan Daoism Skeleton dan berdiri tak bergerak. Guntur bergemuruh dan kilat ungu berenang di dalam tubuhnya. Tidak ada setetes air pun yang bisa keluar. Tepat saat Daoism Skeleton mengumpat dengan lidahnya yang berbisa, wanita tua hantu dan Feng Jiuling menghindar ke samping. Mereka pasti merasa agak malu berada di level yang sama dengan orang tua ini. Feng Jiuling datang ke sisi Zhang Fan. Ia menatap panji sura yang berkibar bebas di udara, serta para kultifator dari provinsi Yong dan Liang yang perlahan-lahan mulai pulih. Ia menghela napas panjang. Dong Hua, perhatikan baik-baik. Sekolah Sen Xiao Prefektur Yong, Chi Wan Ruo, tetua pelatihan sekolah Sen Xiao, ahli alam jiwa baru lahir tingkat menengah, Sekte Houtu Prefektur Liang, Tufeng, tetua agung Sekte Houtu, ahli alam jiwa baru lahir tingkat menengah. Feng Jiuling memperkenalkan para ahli dari seluruh penjuru dunia kepada Zhang Fan. Bagaimanapun, pertempuran di Prefektur Qin akan berlangsung lama. Ini baru prolognya. Di masa depan, para ahli dari seluruh dunia akan muncul satu per satu. Sebagai pemilik wujud Dharma Kaisar Iblis, gagak emas matahari agung, dan jiwa baru lahir sempurna dari Sekte karakteristik Dharma, Zhang Fan harus menghadapi mereka cepat atau lambat. Lebih baik memahami mereka lebih awal daripada nanti. Ketika dia menyebutkan Chi Wan Ruo, Zhang Fan kurang lebih dapat memahaminya. Secara khusus, ketika Daoi Skeleton berkata bahwa semua muridnya, melarikan diri, Zhang Fan langsung teringat pada Ibu Lingyer, rekan kultifasi Shizong Tian, dan Chi Suixin, yang memburu Shizong Tian dan mencoba merebut kuali alam semesta sembilan revolusi. Kalau dipikir-pikir, kemungkinan besar mereka diajari oleh Chi Wan Ruo, tetua pelatihan. Kalau memang begitu, maka kata-kata Daoi Skeleton benar-benar tepat sasaran. Adapun Tu Feng dari Sekte Houtu, Zhang Fan tidak tahu apa-apa tentangnya. Tepat saat dia hendak bertanya, Feng Jiuling melanjutkan, meskipun Tu Feng adalah tetua agung Sekte Houtu, dia bukanlah ahli nomor satu Sekte Houtu. Dia bahkan tidak mendapatkan posisi tetua agung dengan percaya diri, jadi ketika tengkorak tua memarahinya, dia harus mundur. Feng Jiuling terkekeh, meskipun dia tidak terbiasa dengan perilaku Daoi Skeleton, efeknya sangat bagus. Dengan itu, dia secara singkat menyinggung situasi Sekte Houtu, terutama berfokus pada satu orang, rantai cincin sembilan tanah kebencian, Yuan Tian Xin. Benci Ground Nine Chain Rings, orang ini bisa dikatakan sangat berbakat dan luar biasa. Seperti halnya iblis pertama dalam seribu tahun, kedudukan Kong Meng di antara para iblis di Padang Belantara Besar, sembilan cincin rantai tanah kebencian ini, di mata generasi muda Master Tao di sembilan prefektur, dapat dikatakan sebagai sosok yang mengjulang tinggi. Tahun ini, usianya kurang dari 300 tahun, tetapi dia sudah menjadi ahli di tahap jiwa baru lahir pertengahan, dan kekuatan tempurnya tidak bisa diukur hanya berdasarkan tingkat kultifasinya saja. Dalam seratus tahun terakhir, jumlah ahli tahap jiwa baru lahir pertengahan yang tewas di tangannya tidak terhitung banyaknya, dan bahkan ahli tahap jiwa baru lahir-akhir belum tentu semuanya mampu melawannya. Dia hanyalah makhluk mistis. Dia menjadi terkenal karena orang ini, dan itu hampir menjadi simbolnya, yaitu kemampuan sihir serangan bumi, Head Ground Nine Chain Rings. Dapat dikatakan bahwa kemampuan ajaib inilah yang menciptakan Yuan Tian Xin, dan Yuan Tian Xin pulalah yang menciptakan kemampuan ajaib ini. Cincin rantai sembilan tanah kebencian tidak diciptakan oleh Yuan Tian Xin, tetapi salah satu kemampuan sihir teratas dari Sekte Hou Tu. Dikatakan bahwa pendiri Sekte tersebut menggunakan kemampuan sihir ini untuk meletakkan fondasi yang sangat besar. Namun, sepanjang zaman, tidak seorang pun tahu berapa banyak orang yang mempraktikkan kemampuan ajaib ini, tetapi kekuatannya tidak sebaik yang diharapkan. Hingga Yuan Tian Xin muncul entah dari mana, mengandalkan sembilan rantai cincin tanah kebencian untuk mendominasi dunia, tak seorang pun yang berada di bawah level yang sama dengannya dapat menandinginya. Baru saat itulah namanya mengguncang dunia dan dianggap sebagai salah satu kemampuan sihir teratas. Benci cincin rantai Ground 9 Dia dari Sekte Hou Tu Mendengar ini, Zhang Fan mengangkat alisnya dan akhirnya tergerak. Nama ini dapat dikatakan bagaikan guntur yang menyambar telinganya. Dulu, saat berada di prefektur Qin, ia pernah mendengar legenda orang ini. Kemudian, di alam labu dunia kultivasi bawah tanah, saat bertukar kemampuan sihir dengan roh labu giok hijau, Zhang Fan ingin menukar cincin rantai sembilan tanah kebencian. Itu semua karena orang ini. Kengerian dari sembilan rantai cincin tanah kebencian terletak pada sembilan gelombang serangan, setiap gelombang lebih kuat dari yang sebelumnya, memicu kekuatan seluruh bumi. Kekuatannya begitu besar sehingga bahkan di antara kemampuan sihir serangan murni, itu adalah eksistensi yang terbaik. Konon, dalam seratus tahun terakhir, saat Yuan Tian Xin bertarung melawan musuh, dia jarang menggunakan kemampuan sihir kedua. Begitu cincin rantai sembilan tanah kebencian digunakan, tidak ada catatan tentang siapapun yang kultivasinya tidak diatasnya mampu menahannya. Mereka semua tewas di tempat, dan bahkan para kultivator tahap jiwa baru lahir tidak dapat melarikan diri. Itu benar-benar ganas dan mengerikan. Penangkalan semacam ini bahkan lebih baik daripada beberapa monster tua di tahap jiwa baru lahir-akhir. Menurut Urayan Feng Jiu Ling, selain legenda, Zhang Fan kurang lebih memiliki pemahaman tentang orang ini. Konon, selain kakak laki-lakinya, Yuan Tian Xin tidak punya kekhawatiran lain di dunia ini. Ia tidak mencari pasangan kultivasi, tidak menerima murid, dan tidak punya hobi lain selain kultivasi dan bertarung. Oleh karena itu, ia bahkan tidak peduli dengan posisi tetua agung Sekte Hou Tu dan meninggalkannya seperti sepatu tua. Inilah sebabnya mengapa Tu Feng memanfaatkannya. Meskipun ini adalah kebenaran, itu juga merupakan tabu besar di hati Tu Feng. Hanya monster tua seperti Daoi Skeleton yang bisa mengejeknya tanpa ampun. Tuan leluhur Feng, mengapa kita tidak membuat mereka tinggal saja? Zhang Fan sedikit mengernyit dan bertanya seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan, akan lebih jelas jika Feng Jiuling mengatakannya sendiri. Kompleksitas dunia kultivasi sembilan wilayah jauh melampaui imajinasinya, dan dia tidak tahu berapa banyak hal yang tersembunyi di baliknya. Membuat mereka tinggal, untuk apa? Feng Jiuling menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tak berdaya, harta karun warisan sekolah Sen Xiao, pedang hukuman abadi, tidak ada pada Chi Wan Ruo, dan cincin rantai sembilan tanah kebencian Sekte Hou Tu tidak ada di sini. Dalam hal ini, bahkan jika kita membuat orang-orang ini tetap tinggal, itu tidak akan merusak fondasi kedua Sekte. Itu hanya akan menyebabkan perang. Saat ini, kedua belah pihak belum siap. Mereka datang ke sini hanya untuk mendukung kota Tulang Putih. Jika mereka bergabung, mereka mungkin benar-benar akan menancapkan paku di Provinsi Qin kita. Sekarang kita selangkah lebih maju dari mereka, mereka hanya bisa mundur. Tidak ada bedanya apakah mereka tinggal atau tidak. Mendengar ini, Zhang Fan terdiam beberapa saat, lalu menganggup perlahan. Karena dia adalah pemimpin sebuah Sekte dan negara, dia tidak bisa menghitung untung rugi sesaat. Kalau tidak, nelayan itu akan terbangun sambil tertawa di tengah malam. Selagi mereka berbincang, di langit utara, awan badai yang diciptakan oleh para penggarap kesempurnaan jiwa baru lahir dari Sekte Sen Siao dan Sekte Hou Tu surut bagai air pasang, yang tersisa hanyalah panji-panji surah yang tertancap di tanah, memancarkan kekuatan mahadasyat dan meneru tertiup angin, seolah-olah mereka belum mau menyerah dan belum menikmati diri mereka sepenuhnya. Hahaha, jaga dirimu baik-baik, saat kita bertemu di medan perang nanti, itu tidak akan semudah itu. Aku akan menunggumu. Daoi Skeleton tertawa terbahak-bahak saat ia turun dari langit. Ia meraih spanduk surah dan menariknya keluar. Dalam sekejap, riak-riak halus yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti ribuan bilah tajam, menghancurkan bumi. Lupakan. Feng Jiuling merasa tersesat. Melihat para ahli dari kedua provinsi menghilang di Cakrawala, dia berkata dengan putus asa, mengapa kita tidak kembali, mengapa kita tidak kembali. Meskipun suaranya sangat pelan, terutama di tengah tawa liar Daoi Skeleton, suaranya hampir tidak terdengar. Namun, Zhang Fan berada tepat di sampingnya, jadi dia masih bisa mendengarnya dengan jelas. Entah itu tawa liar si kerangka Tao, diamnya wanita tua dan Tianhou yang sempurna, atau memudarnya minat Feng Jiuling, di matanya, semuanya sama saja. Pihak lain jelas-jelas datang dengan niat jahat, tetapi mereka telah menang dan memiliki keunggulan kekuatan yang luar biasa. Jika mereka benar-benar bertarung, mungkin Master Sempurna Provinsi Qin pasti akan menderita kerugian, tetapi mereka pasti akan dapat membunuh semua Master Sempurna Jiwa baru lahir dari Provinsi Yong dan Liang yang telah menginjakan kaki di Provinsi Qin kali ini. Betapa menyenangkannya hal itu. Sayangnya, sebagai penguasa sekte atau pakar teratas Provinsi Qin, keputusan mereka hanya dapat dibuat untuk kepentingan sekte mereka dan Provinsi Qin. Mereka tidak dapat bertindak gegabuh. Membunuh orang-orang ini mudah saja. Tidak ada lagi ketegangan saat Master Taoist tulang putih jatuh. Namun, setelah membunuh orang-orang ini, Perang Besar akan segera pecah dengan Provinsi Yong dan Liang. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan membunuh banyak mayat dan lautan darah. Dalam hal itu, para iblis besar dari Pegunungan 100.000, yang dipimpin oleh ular laut berkepala 9, binatang iblis dari Pegunungan 100.000, sekte mayat terabaikan, dan bahkan pasukan tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya yang mengincar mereka dengan penuh nafsu dalam kegelapan semuanya akan menyerbu. Pada saat itu, Provinsi Qin akan hangus. Bahkan jika mereka menang, mereka akan membutuhkan setidaknya puluhan ribu orang untuk mengembalikan kejayaan hari ini. Jika memang begitu, mereka tidak akan menderita penghinaan dengan cara dikurung selama 100 tahun. Dalam sekejap mata, empat hari berlalu dalam keheningan. Empat hari kemudian, di tanah hangus kota Tulang Putih, sekelompok master jiwa baru lahir sempurna dari Provinsi Qin akhirnya tiba dari tiga sekte utama. Alasan mengapa Zhang Fan dan yang lainnya tidak pergi adalah karena mereka sedang menunggu orang-orang ini. Mereka sedang menunggu puluhan juta manusia yang telah disegelnya dan ribuan kultifator di bawah tanah. Sekte karakteristik Dharma dan dua sekte besar lainnya di Provinsi Qin tidak pernah mengisi darah mereka selama 100 tahun. Bagaimana mungkin mereka melepaskan kesempatan seperti itu? Tiga sekte besar mengirim ribuan murid untuk mencari orang-orang dengan akar spiritual di antara jutaan manusia atau untuk memilih para elit di antara para kultifator bawah tanah untuk dijadikan murid. Ada berbagai macam masalah rumit yang tidak dapat dijelaskan secara rincin. Ada banyak suka dan duka yang tidak dapat dipahami Zhang Fan dan dia tidak tertarik pada hal-hal tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi para Master Jiwa baru lahir sempurna lainnya dari Provinsi Qin. Dengan datangnya bala bantuan dari berbagai sekte, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semuanya, kita akan bertemu lagi di masa depan. Jika kita ditakdirkan, kita akan bertarung berdampingan lagi. Bukankah itu hebat? Mereka datang bersama-sama dan pergi secara terpisah. Kelompok Naschen Sol Perfected Master saling berpamitan dan terbang kembali ke sekte mereka. Karena debu sudah mengendap, sebaiknya mereka kembali saja. Lupakan saja, ayo kita pergi juga. Setelah kita kembali ke sekte, aku akan mempersiapkan diri dengan zoo eksentrik selama beberapa hari sebelum membuka berankas harta karun sekte karakteristik Dharma untukmu, Dong Hua. Sementara kata-kata Feng Jiuling masih bergema di telinga Zhang Fan, gunung yang mengapung itu telah muncul dari tanah. Seolah-olah seekor naga api purba telah muncul kembali di dunia fana. Dilalap api yang berkobar, ia mewarnai sebagian langit menjadi merah saat melesat melintasi tanah Provinsi Qin, terbang menuju gerbang gunung sekte karakteristik Dharma. Dalam sekejap mata, benda itu menghilang tanpa jejak. Di belakangnya, reruntuhan kota tulang putih berubah menjadi titik kecil dan akhirnya menghilang. 762. Angin sepoi-sepoi bertiup lewat. Pohon willow bergoyang tertiup angin dan hujan musim semi jatuh di wajah seseorang. Hujan itu lembut dan halus, seperti telapak tangan seorang gadis muda. Hujan itu hangat, lembab, lembut, dan harum, membuat seseorang merasa seolah-olah mereka sedang mengambang. Di bawah hujan musim semi, pepohonan hijau tumbuh dan gunung-gunung tandus berubah menjadi hijau. Penuh kehidupan, seolah-olah akhirnya terlahir kembali setelah musim dingin yang penuh hibernasi. Yang terlahir kembali bukan hanya tanaman yang segar kembali di terpa angin musim semi, tetapi juga pasar sekte karakteristik Dharma. Setelah bencana seratus tahun yang lalu, pasar dunia kultivasi abadi Provinsi Qin yang terkenal ini hampir hancur. Pasar itu mengerang dalam kobaran api perang dan reruntuhannya sunyi. Pasar itu kosong dan menjadi sarang tikus dan semut. Pasar itu bukan lagi tempat ramai tempat para kultivator abadi berkumpul. Kini, dengan berakhirnya pengasingan sekte karakteristik Dharma selama seabad dan kembalinya para kultivator Provinsi Qin yang tersebar, selain beberapa tahun pemulihan, pasar sekte karakteristik Dharma kurang lebih telah mendapatkan kembali kemakmurannya yang dulu. Berjalan di jalanan, ada aliran kultivator abadi yang tak berujung. Beberapa gugup dan tidak berpengalaman, seperti pemula yang baru saja beberapa adalah pengembara yang telah kembali ke Provinsi Qin dengan ekspresi kecewa. Namun, kebanyakan dari mereka adalah kultivator dari berbagai tempat dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Mereka berjalan menuju tempat tujuan dengan santai. Mereka yang kekurangan uang akan berkeliling di sekitar kios, berharap bisa mendapatkan sesuatu yang bagus dan membeli barang-barang murah. Mereka yang kaya akan berjalan dengan kepala tegak, langsung melangkah ke jalan paling makmur di pasar sekte karakteristik Dharma. Jalan ini adalah tempat berkumpulnya toko-toko besar. Jalan ini juga merupakan tempat pertama di pasar sekte karakteristik Dharma yang kembali ke kejayaannya. Cabang pasar sekte karakteristik Dharma dari Pavilion Harta Karun berlimpah, salah satu dari enam perusahaan dagang utama di benua sembilan provinsi, berlokasi di sini. Paman Guru, siapa anak itu di sana? Di Pavilion Harta Karun yang berlimpah, seorang pemuda yang dapat dianggap tampan tetapi tampak sedikit malang bertanya dengan marah. Di depan pemuda itu berdiri seorang lelaki tua berpakaian jubah hitam dan dikelilingi aura menyeramkan. Sejak pemuda ini dikejar turun dari lantai dua oleh Siang Ming bersama lelaki tua itu, dia terus bergumam dengan marah. Dia adalah seorang kultifator elit generasi muda Pavilion Harta Karun berlimpah yang baru saja keluar dari aula percobaan toko utama. Jika bukan karena status Siang Ming sebagai pengurus dan fakta bahwa dia sangat dihormati oleh leluhur lama, dia tidak akan menoleransinya dan akan meledak sejak lama. Beraninya kau memanggilku, anak kecil. Orang tua itu yang tadinya acuh-ta'acuh terhadap perkataan pemuda itu, tiba-tiba berhenti dan berteriak dengan dingin. Pemuda itu terkejut. Ia tidak tahu apa yang salah dari ucapannya. Ia merasa agak aneh karena meskipun berteriak, lelaki tua berjubah hitam itu tanpa sadar merendahkan suaranya. Ini sama sekali berbeda dari sikapnya yang arogan dan lalim seperti biasanya. Su Tertin, jika kau masih ingin berumur panjang, maka jangan biarkan orang tua ini mendengarmu berbicara seperti itu lagi. Kau harus tahu bahwa ada beberapa orang yang bahkan orang tua ini tidak mampu untuk menyinggung perasaannya, apalagi kau. Apakah kamu ingat? Di bawah tatapan dingin lelaki tua berjubah hitam itu, pemuda bernama Susisan segera membungkuk dan setuju, tidak berani lalai. Namun, saat dia menundukkan kepalanya, sedikit rasa kesal terpancar di matanya. Dia hanya tidak berani menunjukkannya. Pria tua berjubah hitam ini adalah Grandmaster Formasi Inti yang baru saja mencapai tingkat lanjut dalam seratus tahun terakhir. Dia juga merupakan ahli nomor satu paviliun harta karun berlimpah di alun-alun pasar sekte karakteristik Dharma. Dia bisa dikatakan sebagai atasan langsungnya, jadi bagaimana mungkin dia berani menyinggungnya. Yang tidak diketahuinya adalah tatapan penuh kebenciannya tidak luput dari tatapan mata lelaki tua berjubah hitam itu. Yang ia dapatkan sebagai balasannya adalah bibirnya yang melengkung penuh penghinaan. Itu dia, itu benar-benar dia. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu selesai memberi pelajaran pada Susisan, entah mengapa, ia merasakan gelombang dingin. Ia tidak tahu apakah itu berasal dari lubuk hatinya atau dari angin dingin, tetapi ia merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Ia berjalan ke meja dan duduk. Ia mengambil secangkir teh harum dan menyesapnya. Tangan yang memegang cangkir teh sedikit gemetar dan banyak teh tumpah. Teh itu membasahi pakaiannya, tetapi ia tampaknya tidak menyadarinya. Paman, siang Ming terlalu sombong. Kemana dia pergi selama seratus tahun terakhir? Begitu dia kembali, dia menjadi manajer lagi. Dia tidak hanya tidak tahu bagaimana bersyukur, tetapi dia juga sangat mendominasi. Paman Guru, menurutmu apakah kita harus tidak perlu mengatakan apa yang harus mereka lakukan? Itu tidak lebih dari sekadar mengeluh kepada atasan dan diam-diam menimbulkan masalah bagi mereka. Susisan memikirkan bagaimana kultifator berjubah hitam itu naik ke atas dan bagaimana siang Ming bertingkah seperti sedang mengusir lalat. Kemarahan di hatinya pun berkobar. Paman Guru, mengapa kita harus mendengarkan perintah siang Ming? Bahkan jika kita tidak pergi, apa yang bisa dia lakukan pada kita? Inilah yang paling tidak dipahami Susisan. Pria tua berjubah hitam itu adalah seorang grandmaster formasi inti. Mengapa dia harus mendengarkan siang Ming dan bahkan tidak berani kentut? Tepat saat dia selesai berbicara, dia melihat lelaki tua berjubah hitam itu menatapnya seolah-olah dia telah melihat hantu. Perasaan itu seperti dia sedang melihat orang mati. Apa yang bisa dia lakukan pada kita? Jangan turun. Kamu mau mati. Hati lelaki tua berjubah hitam itu bergetar. Harus dikatakan bahwa ini bukan pertama kalinya dia ditempatkan di pasar fraksi Dharma. Seratus tahun yang lalu, ketika siang Ming bertanggung jawab atas pavilion multi harta karun fraksi Dharma, dia sudah menjadi pemimpin para penjaga di sini. Dia ingat saat itu, dia bahkan berdebat dengan siang Ming karena terlalu memperhatikan Sang Fan. Kalau dipikir-pikir lagi, ini sungguh tidak masuk akal sampai-sampai menakutkan. Namun, siapa yang tahu bahwa setelah seratus tahun, seorang kultifator pemurnian Ki akan menjadi master jiwa baru lahir yang sempurna dari fraksi Dharma dan pemilik kekuatan Dharma Kaisar Iblis. Setelah sekian lama, lelaki tua berjubah hitam itu tampaknya sudah tenang dan memperingatkan, Susi San, jangan bilang kalau aku tidak memberitahumu, orang di atas sana. Namanya Sang Fan. Susi San menatap lelaki tua berjubah hitam itu dengan tatapan kosong. Dia tidak tahu mengapa dia mengucapkan nama orang ini dengan sangat serius. Apakah dia sangat terkenal? Nama Tao, Guru Sempurna Dong Hua. Pria tua berjubah hitam itu tidak berhenti. Beberapa kata terakhir keluar dari mulutnya satu per satu. Keseriusan dalam kata-katanya terbukti dengan sendirinya. Guru Sempurna Dong Hua. Wajah Susi San langsung memucat. Dia mungkin tidak punya kesan apapun tentang nama Sang Fan, tapi nama generasi baru Master Jiwa baru lahir sempurna dari fraksi Dharma, Master Dong Hua Sempurna, sangat terkenal. Untuk sesaat, Susi San tertegun di tempat dan tidak bisa berkata apa-apa. Saat angin bertiup melewati aula, dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia tidak tahu kapan keringat dinginnya membasahi celana dalamnya dan menempel di tubuhnya. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu menunjukkan identitas Sang Fan, dia tetap diam dan minum seteguk teh yang sudah lama dingin. Seberapa besar tindakannya itu demi kebaikan Susi San sendiri, dan seberapa besar karena dia takut pemuda itu tidak tahu betapa seriusnya situasi ini dan akan melibatkannya. Tidak seorang pun tahu. Hahaha, kakak Sang, kali ini semua berkatmu. Siang Ming, yang kembali menjadi manajer toko harta karun, kini mengenakan pakaian mewah. Ditambah dengan tubuhnya yang gemuk, dia benar-benar tampak kaya dan mengesankan. Oh, apa maksudmu dengan itu, Saudara Siang? Sang Fan tersenyum dan menyeruput teh harum itu. Hehehe, seorang pemimpin penjaga dari Allah Utama bahkan tidak berani kentut saat melihatku sekarang, apalagi menunjuk jari. Bukankah ini semua berkatmu? Siang Ming memikirkan ketakutan dan kegelisahan lelaki tua berjubah hitam itu dan diam-diam merasa senang. Momong-momong, Saudara Siang, bagaimana berita yang saya minta Anda ketahui? Apakah ada berita dari toko banyak harta karun? Ekspresi Sang Fan tiba-tiba cerah dan dia bertanya. Aku sudah menemukan keberadaan Stargold, tapi... Siang Ming ragu sejenak lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Tidak semudah itu menemukannya. Mendengar kabar tentang Stargold, Sang Fan langsung menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Mengenai mudah atau tidaknya menemukannya, itu tidak menjadi masalah baginya. Berapa banyak hal baik di dunia ini yang mudah? Asal ada berita dan dia tidak seperti lalat tanpa kepala, itu bagus. Tidak apa-apa, silakan saja, Saudara Siang. Sang Fan telah meminta bantuan Siang Ming untuk masalah Stargold saat dia kembali ke toko banyak harta karun. Itu hanya untuk menggunakan koneksi toko banyak harta karun untuk mencari tahu di mana Stargold muncul sebelumnya. Leluhur telah mendengar tentang perbuatanmu, Saudara Sang, dan tahu bahwa hubunganmu dengan paman senior subaik, jadi dia mendukungku sepenuhnya. Aku menggunakan semua sumber daya dari gudang banyak harta karun untuk menemukan beberapa petunjuk. Leluhur yang dibicarakan Siang Ming jelas merupakan kakak laki-laki Sutuntian, Daemon tikus laut yang berubah wujud. Pada akhirnya, semua petunjuk mengarah ke satu tempat, pesawat keluarga Si. Jawaban yang diberikan Siang Ming pada akhirnya membuat Sang Fan tercengang. Sang Fan tidak akan terlalu terkejut bahkan jika dia mengatakan dia berasal dari dunia roh. Namun, itu sebenarnya adalah alam keluarga Si. Itu terlalu tidak terduga. Pesawat keluarga Si sebuah pulau di laut tanpa batas pada zaman kuno. Meskipun itu sebuah pulau, luasnya bahkan lebih besar dari sembilan provinsi di benua saat ini. Alam itu dipenuhi dengan ki spiritual, kaya akan mineral, dan berlimpah akan esensi spiritual. Binatang iblis yang kuat ada di mana-mana, dan hanya mereka yang memiliki kemampuan hebat yang bisa masuk. Buku yang diperoleh Sang Fan di masa lalu yang mencatat metode tak terbatas dari Sol Exalt dan Kitab Suci Matahari Agung dikenal sebagai Buku Surgawi Keluarga Si. Buku itu dibuat dari kelopak mata Daemon yang unik di alam keluarga Si, Daemon Bermata Seribu. Justru karena inilah Sang Fan memiliki kesan tentang pesawat keluarga Si. Kalau tidak, tidak peduli seberapa misteriusnya, itu tetap saja sebuah pulau yang telah tenggelam di zaman kuno. Apa hubungannya dengan dia? Dengan kata lain, emas bintang itu berasal dari alam keluarga Si, dan tidak ada cara lain. Sang Fan perlahan menjadi tenang setelah tertegun. Dia sedikit mengernyit. Lagi pula, mungkin tak seorang pun mengetahui lokasi pasti dari alam keluarga Si di masa lalu di dunia kultifasi saat ini, apalagi Star Gold. Itu belum tentu benar. Si Yang Ming menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, aku menemukan petunjuk secara tidak sengaja. Ada seseorang di Kinzou yang tampaknya memiliki hubungan dengan keluarga Si di masa lalu. Siapa? Yong Ye Sen, Peri Singlan. Itu dia. Suatu gambaran seorang wanita berjalan-jalan di hutan ditemani cahaya bintang muncul di benak Sang Fan. Dia adalah salah satu dari tiga kultifator sempurna di Kinzou, Yong Ye Singlan. Beberapa hari yang lalu, Feng Jiuling melihatnya menggunakan emas 33 bintang di medan perang di kota Tulang Putih. Jadi, apakah Yong Ye Singlan juga memperhatikan sesuatu? Sang Fan mencoba mengingat, tetapi semuanya kabur. Saat itu, Peri Singlan hanyalah setitik debu dalam gambaran besar. Dia tidak tahu apakah dia telah melakukan sesuatu atau memperhatikan masalah tersebut. Saudara Siang, apakah kamu yakin itu dia? 763. Saudara Siang, apakah kamu yakin itu dia? Sang Fan merenung sejenak dan bertanya. Jika benar-benar ada hubungannya dengan orang ini, segalanya akan sedikit sulit. Lagi pula, dia sudah menggunakan bintang siklus surgawi dan awan keberuntungan dengan bintang emas di depannya. Itu pasti menarik perhatiannya. Tidak akan mudah untuk mendapatkan petunjuk tanpa meninggalkan jejak. Benar sekali, dia adalah Yong Ye Singlan. Menurut informasi yang kami peroleh, ketika Peri Singlan pertama kali muncul di dunia kultifasi Provinsi Kin ratusan tahun yang lalu, metode dan kemampuan kultifasinya samar-samar memiliki jejak keluarga Zi di Provinsi Kin. Setelah bertahun-tahun, jalan yang diambilnya tampaknya sedikit berubah. Tidak begitu kentara lagi, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Namun, bagaimanapun juga, keadaan telah berubah. Tidak seorang pun dapat memastikannya. Tanpa disadari, ekspresi Xiang Ming menjadi lebih atau kurang serius. Bagaimanapun, ini melibatkan seorang master jiwa baru lahir yang sempurna. Bahkan jika itu benar-benar terkait dengan Star Gold, itu tidak mudah untuk ditangani. Setelah berpikir sejenak, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, Saudara Zhang, Sekte Karakteristik Dharma Anda telah mendominasi Provinsi Kin selama puluhan ribu tahun. Anda memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin Anda memiliki emas bintang. Mengapa memintanya? Mendengar ini, Zhang Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiang Ming tidak tahu berapa banyak Star Das Gold yang dia butuhkan. Kecuali dia menemukan tempat kemunculannya, jumlah Star Das Gold yang dia butuhkan tidak akan cukup, apalagi Sekte Karakteristik Dharma. Bahkan jika dia menggeledah semua Sekte Kultivasi Abadi di sembilan negara, dia tidak akan bisa mengumpulkan sebanyak itu. Namun, tidak perlu memberitahu Xiang Ming tentang hal ini. Dia hanya mengingat masalah tentang Singlan dan tersenyum. Master leluhur Feng dan kakak senior Su sedang mempersiapkan pembukaan. Jika cepat, akan memakan waktu satu atau dua hari. Jika lambat, akan memakan waktu tiga hingga lima hari. Kemudian saya dapat memasuki perbendaharaan Sekte Karakteristik Dharma untuk memilih. Hahaha, hebat sekali. Ayo, kita minum teh untuk memberi selamat kepada Saudara Zhang. Mendengar ini, Xiang Ming sangat gembira dan mengangkat cangkirnya untuk minum. Zhang Fan tersenyum dan juga mengangkat cangkirnya untuk minum, tetapi hatinya telah terbang kembali ke Sekte Karakteristik Dharma. Dojo di puncak matahari timur bermandikan sinar matahari terbit. Dojo itu bersinar dengan cahaya kemasan, dan bahkan ada sungai besar yang disinai matahari. Ombaknya bergulung-gulung, dan matahari bersinar seperti pita sutra, mengelilingi puncak dan melindungi Dojo. Tiba-tiba, pelangi kemasan melintas di langit. Sungai Sun Shining tiba-tiba terbelah, memperlihatkan jalan setapak yang mengarah langsung ke puncak Tanah Ritual Donghua. Pada saat ini, puncak gunung jauh lebih semarak daripada saat Zhang Fan pergi. Puluhan pemuda dan pemudi duduk melingkar. Gadis di tengah dengan gamblang menggambarkan bagaimana ia telah melakukan kejahilan di Enchanted Road dan bagaimana pihak lain menjadi marah, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Dari waktu ke waktu, para pemuda dan pemudi berseru kaget. Bagi generasi muda yang tumbuh di Sekte Karakteristik Dharma, mereka tidak mengalami cobaan seperti Zhang Fan dan yang lainnya saat itu karena Sekte Karakteristik Dharma telah menutup gunung tersebut. Bagi mereka, gerbang gunung adalah seluruh dunia. Tiba-tiba mendengar kehidupan yang sama sekali berbeda ini, mereka semua merasa iri, sedikit takut, gembira, dan tak terlukiskan. Para pemuda dan pemudi ini semuanya adalah para kultifator generasi baru dari Sekte Karakteristik Dharma. Di antara mereka ada keturunan para tetua Sekte, dan ada juga murid biasa yang tidak memiliki latar belakang sama sekali. Bagaimanapun, di mata Yuyu, tidak ada perbedaan. Dia adalah pendukung terbesar putra mahkota, dan dia tidak takut pada siapapun. Hari-hari dan situasi seperti itu terjadi hampir setiap hari saat Zhang Fan tidak ada. Popularitas Yuyu jauh melampaui imajinasi Zhang Fan. Meskipun dia telah melakukan sedikit lelucon, itu bukan apa-apa bagi para kultifator abadi. Hal terburuk yang dapat terjadi pada mereka adalah berlumuran tanah dan mengalami diare selama beberapa hari, yang bukan masalah besar. Yang terpenting adalah Yuyu adalah putri sah dari Naschen Sol Perfected One. Status ini adalah yang tertinggi di antara generasi muda sekte karakteristik Dharma, tetapi dia tidak pernah menindas yang lemah. Kadang-kadang, ketika dia melihat ketidakadilan, dia bahkan akan membantu murid-murid biasa untuk menghukum orang-orang yang tidak disukainya. Dia sama sekali mengabaikan fakta bahwa dia adalah orang yang paling tidak disukai. Entah karena identitasnya atau kepribadiannya yang nakal dan mudah didekati, dia telah mengumpulkan sekelompok murid muda di sekelilingnya. Biasanya, saat Zhang Fan berada di gunung, wajar saja, tidak ada yang berani datang ke puncak matahari timur untuk mencari Yu Yu. Sekarang harimau tidak ada di gunung, monyet-monyet akan membuat keributan. Xiaolong, yang berada di samping, menatap Yu Yu, yang berseri-seri karena kegembiraan di antara kerumunan, tanpa bisa berkata apa-apa. Ia tidak dapat mengerti mengapa Yu Yu sangat menyukai keramaian dan selalu punya sesuatu untuk dikatakan. Yang lebih buruk adalah dia telah menyeretnya bersamanya. Saya ingin membudidayakan. Xiaolong menangis sedih di dalam hatinya. Pada saat itulah, suara derasnya aliran air terjun tiba-tiba menyebar hingga ke puncak gunung. Wow! Ayah sudah kembali. Xiaolong, Long R, cepatlah siapkan teh dan makanan ringan. Jangan lupa beri tahu leluhur. Yu Yu langsung melupakan para kultifator muda di sebelahnya dan tiba-tiba melompat. Setelah memberikan serangkaian instruksi, Xiaolong dan Long R diperintahkan untuk berputar-putar. Yu Yu kemudian berhenti, tepat pada waktunya untuk melihat sekelompok kultifator muda yang sedang berbicara dan tertawa di sekitarnya tadi semuanya berwajah pucat. Beberapa bahkan gemetar seperti saringan. Jelas, fakta bahwa Zhang Fan telah kembali memberi banyak tekanan pada mereka. Ini, kakak senior Yu Yu, kami pergi dulu. Semua orang memiliki pikiran yang sama. Setelah yang pertama berbicara, mereka buru-buru mengucapkan selamat tinggal satu demi satu. Meskipun mereka biasanya berharap agar master leluhur jiwa baru lahir lebih memperhatikan mereka, mereka tidak berani melakukannya pada akhirnya. Yu Yu tidak banyak bicara tentang kepergian mereka sampai seorang wanita muda dengan wajah imut seperti apel juga berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia tersenyum seperti bunga dan berkata, yang lain boleh pergi, tapi sister Ying Ying, kamu tidak boleh pergi. Hah! Saudari Ying Ying, itu berdiri di tempat yang sama dengan Linglung. Dalam sekejap, tidak ada jejak orang di puncak Dongyang yang sebelumnya ramai. Hanya dia dan Yu Yu yang tersisa. Kakak Ying Ying, jangan takut. Ayahku yang ingin bertemu denganmu. Dia bertanya-tanya mengapa gadis iblis kecil yang terkenal, Yu Yu, ingin menemuinya begitu dia keluar dari pengasingan. Sekarang tampaknya orang yang ingin menemuinya adalah Dong Hua Zhen Ren. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Perbedaan antara seorang penggarap pendirian fondasi belaka dan seorang makhluk sempurna jiwa yang baru lahir tak terhitung lebarnya daripada gelombang sungai matahari yang mulia. Senyum Yu Yu tidak berubah, tetapi Ying Ying tidak senyaman dirinya. Mendengar ini, wajahnya penuh dengan kegugupan. Dia duduk lagi dan mengepalkan tangan kecilnya erat-erat di bawah meja. Bagaimana kegugupannya bisa disembunyikan dari gadis iblis kecil, Yu Yu. Dia tersenyum licik dan tidak banyak bicara. Dia hanya melihat ke bawah ke kaki gunung sampai sosok berpakaian hitam perlahan berjalan mendekat. Dia bersorak dan berlari menghampiri dalam beberapa langkah. Ayah! Ayah baru saja kembali. Dia memperlambat suaranya, seakan-akan sedang bertingkah genit. Zhang Fan memegang tangan putrinya dan tidak berhenti berjalan. Dia berkata sambil tersenyum, hanya beberapa hari. Lagi pula, gadis, kamu tidak kesepian. Ada begitu banyak tamu. Para kultifator muda yang berhamburan keluar seperti semut di wajan panas tentu saja tidak dapat bersembunyi dari pandangan Zhang Fan. Hahaha! Mereka semua adalah teman baru Yu Yu. Yu Yu meraih lengan Zhang Fan dan senyumnya bersinar terang di bawah sinar matahari. Ayah, lihat siapa yang menunggumu. Yu Yu mengarahkan tangan putihnya ke depan dan Ying Ying buru-buru berdiri. Pakaian dan cangkir tehnya jatuh ke tanah, tetapi dia tampaknya tidak menyadarinya. Dia hanya membungkuk dan menyapa dengan gugup. Cui Ying Ying. Zhang Fan menatap wanita muda berpipi apel di depannya, yang paling-paling hanya bisa disebut imut, dan mengucapkan sebuah nama. Kemudian, dia merasa tersesat. Dalam benaknya, seolah-olah waktu telah berputar kembali, kembali ke seratus tahun yang lalu. Adik Zhang, Pak Tua Cui punya sesuatu yang ingin ditanyakan padamu. Cui Tua kehilangan ayahnya saat dia masih muda dan hanya memiliki seorang saudara perempuan yang bisa diandalkan. Adik perempuan Cui Tua bernama Cui Ying. Dia tidak cantik, tetapi aku sangat merindukannya jika tidak bertemu dengannya sehari saja. Aku sungguh merindukannya. Jika suatu hari adikku yang malang datang ke pintu rumah adik muda untuk meminta-minta, tolong berikan dia ciuman hangat. Cui Ren. Seratus tahun lalu, salah satu teman langka Zhang Fan di sekte karakteristik Dharma, kata-kata terakhir tauti Cui Ren terngiang di telinganya. Cui Ying saat ini, dibandingkan dengan saat Cui Ren membiarkan Zhang Fan mengenalinya melalui shadow recording bed, memiliki lemak bayi yang sama, tetapi tidak memiliki senyum yang ceria dan manis. Sebaliknya, dia lebih berhati-hati, pengekangan yang tidak dapat dihindari dari orang-orang di bawah. Cui Ying Ying, saudaramu Cui Ren adalah teman baikku saat itu. Sebelum dia meninggal, dia memintaku untuk menjagamu. Seolah-olah dia masih tenggelam dalam ingatannya, suara Zhang Fan akan datang dari balik surga. Ah, saudara laki-laki. Cui Ying Ying mendongatkan kepalanya dengan tidak percaya. Dia memikirkan banyak kemungkinan, tetapi dia tidak menyangka itu adalah warisan dari saudaranya yang meninggal muda. Kebetulan, gunung itu ditutup selama seratus tahun, dan aku berada jauh di sana, tidak dapat memenuhi janjiku untuk menjagamu. Maafkan aku, saudara Cui. Hari ini, aku menerima kamu sebagai muridku. Kejutan beruntun, kejutan tiba-tiba, dan kenangan akan kakaknya membuat Cui Ying Ying terdiam sesaat. Matanya berbinar-binar seperti mutiara yang jatuh dari benang yang putus. Xiaolong, kirim pesan ke sekte. Aku menerima Cui Ying Ying sebagai muridku. Pada saat ini, Xiaolong yang baru saja maju sambil membawa secangkir teh harum, buru-buru membungkuk dan setuju. Kirim pesan ke sekte. Mulai hari ini, Cui Ying Ying akan berada di bawah perlindungan Zhang Fan. Ketika sekte memperlakukannya, mereka harus mempertimbangkan posisi Zhang Fan. Ying Ying, jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, atau jika kamu memiliki masalah dalam kultivasi, kamu dapat datang kepadaku. Yu Yu, suruh adik perempuan turun gunung. Zhang Fan melambaikan tangannya, merasa sedikit tersesat. Saudara Cui, apakah Anda puas dengan cara saya menanganinya? Dalam keadaan tak sadarkan diri, wajah tembam Cui Ren melintasi batas ruang dan waktu dan muncul dalam benaknya. Ia tampak tersenyum samar. Setelah beberapa saat, setelah Yu Yu mengantar Cui Ying Ying pergi, dia berdiri di depan Zhang Fan sambil tersenyum. Kau, kau tidak menindas murid-murid lainnya, kan? Zhang Fan menenangkan dirinya dan menatap putrinya sambil tersenyum. Tidak, Anda tidak merasa mereka tidak enak dipandang. Kata Yu Yu dengan mulut mengerucut. Itu karena aku tidak ada di sini. Zhang Fan tersenyum diam-diam. Karena dia tidak ada di sini, Yu Yu tidak perlu repot-repot menarik perhatiannya. Yu Yu, setelah beberapa tahun, ketika fondasimu sudah kokoh, kau bisa mengasingkan diri untuk membentuk inti emasmu. Ketika kamu mencapai alam inti emas mendalam, kamu dapat meninggalkan gunung untuk bermain. Jangan terkekang. Berpikir bahwa putrinya terjebak di jalan ajaib atau di sekte karakteristik Dharma sepanjang hidupnya, Zhang Fan merasa sedikit menyesal. Dia menutup mata terhadap cara canggung putrinya dalam menarik perhatiannya. Melihat keterkejutan di wajah Yu Yu, Zhang Fan hendak berbicara, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melambaikan tangannya dan sebuah titik cahaya tampak muncul dari kehampaan dan jatuh ke tangannya. Jimat transmisi suara. Zhang Fan meremas tangannya dan terdengar suara Sujiu Xiaow. Perbendaharaan sudah dibuka, saudara muda, cepatlah datang. 764. Kas sudah dibuka. Adik muda, cepatlah ke sini. Jimat transmisi suara itu rusak, dan suara Sujiu Xiaow terdengar. Kata-katanya singkat, tetapi membuat Zhang Fan senang. Akhirnya selesai. Ia tidak pernah menyangka kalau membuka perbendaharaan akan sesulit itu. Sudah beberapa hari sejak mereka kembali ke sekte karakteristik Dharma. Sejak hari pertama mereka kembali, kedua kultifator Naschen Sol tahap akhir itu sibuk mempersiapkan diri. Mereka tidak menyangka bahwa masalah itu akhirnya akan terpecahkan hari ini. Dari sini, orang bisa melihat betapa luar biasanya perbendaharaan ini. Tempat itu berada di dalam sekte karakteristik Dharma dan dilindungi oleh peta bintang siklus surgawi, tetapi mereka tetap mengalami banyak kesulitan. Itu menunjukkan betapa ketatnya perbendaharaan itu dan betapa berharganya barang-barang di dalamnya. Akan menjadi lelucon jika mereka tidak melakukan itu. Suara Sujiu Xiaow terdengar oleh Xiaolong, Yu Yu, dan Longer. Xiaolong dan Longer kecewa, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Yu Yu berbeda. Dia cemberut dan berkata, Ayah, Ayah pergi lagi. Akan tetapi, gadis itu tahu betapa seriusnya situasi tersebut dan tidak memegang lengannya. Hanya 3-5 hari. Zhang Fan tersenyum dan berkata, Kalian jaga baik-baik leluhur. Aku akan segera kembali. Dia menepuk bahu putrinya dan melangkah maju. Dalam sekejap, dia bangkit dari puncak Dongyang dan terbang ke langit. Dia tahu bahwa Sujiu Xiaow telah menggunakan metode ini untuk memanggilnya, jadi dia tidak berani membuang waktu. Begitu dia meninggalkan puncak Dongyang, Zhang Fan mengamati area itu dengan indera ilahinya. Dia mengangkat alisnya dan terbang ke arah tertentu. Karena Sujiu Xiaow tidak memberitahukan lokasinya, jelaslah bahwa dia ada di sana. Seperti yang diduga, dia bisa merasakan aura samar Sujiu Xiaow saat dia mengamati area itu dengan indera ilahinya. Meskipun lemah, aura itu menarik perhatian seperti kunang-kunang di malam yang gelap. Suara mendesing. Pelangi emas membelah langit. Dalam sekejap mata, Zhang Fan muncul di hutan lebat biasa di belakang gerbang gunung Sekte karakteristik Dharma dan berjalan keluar. Sebuah ruang kosong tiba-tiba muncul di hutan ratusan kaki di depan. Feng Jiuling dan Sujiu Xiaow sudah menunggunya di sana. Kakak senior Su, leluhur Feng, saya terlambat. Zhang Fan tersenyum tipis, melangkah masuk, dan berdiri di depan keduanya. Baru pada saat itulah dia merasa ada sesuatu yang berbeda di bawah kakinya, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Namun, dia tidak tahu apa itu. Dong Hua, ini benar-benar formasi kebangkitan roh. Tidak akan mudah untuk mengaktifkannya. Aku bekerja dengan Su eksentrik selama tiga hari penuh sebelum akhirnya kami selesai mengaturnya. Melihat Zhang Fan memperhatikan kakinya, Feng Jiuling memberinya penjelasan singkat. Pembentukan kebangkitan roh. Zhang Fan tercengang. Dua ahli Naschen Seoul stage akhir sibuk menyiapkan arai selama tiga hari. Bagaimana orang biasa bisa membandingkannya? Mengapa dia belum pernah mendengarnya? Pesona roh mengacu pada kebangkitan roh gunung, menggunakan kekuatan urat roh dan seni keberuntungan karma untuk membuka surga. Zhu Jiusiao tersenyum dan berkata dengan bangga, perbendaharaan sekte karakteristik Dharma bukanlah tempat biasa. Itu adalah gua surga terberkati yang terpisah dari dunia dan memiliki ruangnya sendiri. Tempat itu juga merupakan tempat terakhir yang aman bagi sekte karakteristik Dharma saya. Itulah sebabnya hanya jiwa baru lahir yang sempurna yang diizinkan untuk masuk dan memilih harta karun. Hanya tetua agung yang diizinkan untuk membukanya. Jadi begitu. Tanpa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka, Zhang Fan dan Kutau berseru dalam hati. Gua surga yang terberkati yang disebutkan di sini bukanlah artefak Dharma Portabel yang dibuat oleh sekte Zhongshuan. Itu adalah gua surga yang terberkati abadi yang nyata di dunia manusia. Yang disebut gua surga terberkati hanya bisa ada di tempat berkumpulnya urat nadiroh. Itu adalah jumlah kiroh yang tak terbatas yang membuka dunia lain di seribu dunia yang luas. Semua ini ada secara independen seperti gelembung dan bergantung pada Fasto Sun Words. Tempat ini memiliki aturannya sendiri dan dipenuhi dengan spirit ki dapat dikatakan bahwa tempat ini adalah tempat terbaik untuk berkultivasi. Legenda mengatakan bahwa pada zaman dahulu setiap kultivator terkenal memiliki gua surga terberkati milik mereka. Gua ini digunakan untuk kultivasi dan juga sebagai tempat untuk menyebarkan dao. Namun, saat kiroh di dunia manusia menghilang, gua surga yang terberkati tidak dapat dipertahankan dan mati satu per satu. Tanpa diduga, ada satu di sekte karakteristik Dharma. Tidak mungkin gua surga yang terberkati tidak terpengaruh oleh dunia. Mungkin karena itulah para leluhur Dharma tidak menggunakannya lagi. Sebaliknya, mereka menggunakannya sebagai gudang harta karun dan tempat berlindung terakhir. Apakah sekte-sekte teratas lainnya di sembilan negara bagian juga punya tempat seperti itu? Secara tidak sadar, Zhang Fan memikirkan hal ini. Pada saat ini, Zhu Jiusiao berbalik dan berkata dengan serius, Baiklah, saudara muda, kamu akan tahu misteri di baliknya saat kamu masuk. Sekarang, aku punya sesuatu untuk diceritakan kepada saudara muda. Kakak senior Su, silakan bicara. Aku siap mendengarkan. Apa yang dia bicarakan tentu saja terkait dengan gudang harta karun sekte karakteristik Dharma. Zhang Fan langsung menjadi bersemangat. Ada tiga tingkat di gudang harta karun. Tingkat pertama adalah tempat penyimpanan harta karun dan harta karun langka. Ini adalah yang paling umum. Tingkat kedua adalah tempat penyimpanan harta karun spiritual dan harta karun langka. Di sana ada misterinya sendiri. Tingkat ketiga didasarkan pada keberuntungan dan dapat diperoleh secara acak. Kekuatan supranatural, teknik kultivasi, harta karun, jimat spiritual. Ada semua yang Anda butuhkan. Itu tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dijelaskan secara rincin. Adik muda, Anda harus ingat untuk berhati-hati. Begitu Zhu Jiusiao selesai berbicara, Zhang Fan sudah tenggelam dalam pikirannya. Meski disampaikannya secara sederhana, ia membeberkan banyak sekali informasi yang sangat berguna baginya untuk memilih harta karun di kemudian hari. Terima kasih, Kakak Senior Su. Terima kasih, Master Leluhur Feng. Saya mengerti. Seketika, Zhang Fan tersadar kembali dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Penjelasan Zhu Jiusiao tentang situasi tersebut sudah dianggap memperlakukannya secara berbeda. Kalau tidak, menurut aturan, mereka hanya perlu membuka berangkas harta karun. Mengapa dia harus mengingatkannya? Dong Hua, kau tidak perlu berterima kasih kepada kami. Kau harus ingat bahwa lantai ketiga dari gudang harta karun itu adalah yang paling misterius. Kekuatan keberuntungan rahasia sekte karakteristik Dharma kami juga ada di dalamnya. Semuanya tergantung pada keberuntunganmu. Feng Jiuling menyela. Ekspresinya sangat serius saat menyebutkan kemampuan ilahi keberuntungan. Ada kekuatan keberuntungan di tingkat ketiga. Zhang Fan awalnya terkejut, lalu ia sangat gembira. Ketika mendengar perkenalan Zhu Jiusiao tadi, awalnya ia mengira bahwa apa yang disebut kekuatan sihir itu hanyalah kekuatan sihir biasa dan tidak menganggapnya serius. Ia tidak menyangka itu adalah kekuatan keberuntungan yang telah lama ia incar. Sejak ia mencapai alam langit berbintang, bukan masalah satu atau dua hari baginya untuk menguasai satu atau dua kekuatan keberuntungan. Dengan keberuntungannya yang besar, menggunakan kekuatan keberuntungan itu pasti akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Sayangnya, ia belum dapat menemukan kesempatan. Sekarang, kesempatan itu ada tepat di depannya. Ada kekuatan keberuntungan, tetapi bisa juga tidak ada sama sekali. Itu semua tergantung pada keberuntungan Anda. Feng Jiuling menjelaskan. Segera setelah itu, dia menghentakkan kakinya dan berkata, mari kita mulai. Langkahnya yang tampak santai menyebabkan angin dan awan dalam radius beberapa ratus kaki berubah, dan langit dan bumi pun berubah. Wus-wus. Cahaya putih besar tiba-tiba muncul seperti langit terbalik di atas hutan lebat, mengisolasi bagian dalam dari dunia luar. Penglihatan dan indera ketuhanan semuanya terhalang. Sepertinya ini akan menyebabkan keributan. Melihat tindakan Feng Jiuling, Zhang Fan tahu bahwa keributan sedang harta karun tempat terberkati tidak akan kecil. Kalau tidak, mengapa dia melakukan itu? Seperti yang diharapkan, setelah Feng Jiuling mendirikan penghalang, dia bertukar pandang dengan Zhu Jiu Xiao dan mengangguk sedikit. Keduanya lalu duduk dengan kaki disilangkan dan meletakkan telapak tangan di tanah. Dengung. Ki spiritual berubah menjadi pilar yang mengjulang ke langit. Pada saat itu, rasanya seperti ki spiritual seluruh pegunungan lianyun diaktifkan dan meledak, seolah-olah langit dan bumi akan terkoyak. Pola-pola misterius muncul dan menyala di bawah kaki Zhang Fan dan yang lainnya. Kemungkinan besar itu adalah formasi kebangkitan spiritual yang mereka sebutkan. Sekitar sepuluh napas kemudian, ketika formasi itu sepenuhnya menyala, sebuah lubang raksasa tiba-tiba muncul di udara. Ia bergetar dan bergoyang bagaikan gelembung yang mengambang di udara, seakan-akan sewaktu-waktu dapat tertiup angin dan lenyap tanpa jejak. Adik Zhang, cepat! Kau akan diteleportasi keluar paling lama dalam tiga hari. Ingat waktunya, kami akan menunggu kabar baikmu. Begitu Zhu Jiuxiao menyelesaikan kalimatnya, Zhang Fan hanya punya waktu untuk menanggapi sebelum dia terbang ke dalam lubang raksasa seperti sinar cahaya kemasan. Dengung! Seperti ilusi, seperti sambaran petir. Begitu Zhang Fan memasuki lubang, pintu masuk gudang harta karun mengeluarkan bunyi dentuman keras seolah diguncang olehnya, sebelum menghilang tanpa jejak. Kalau saja energi spiritual yang kacau itu tidak berubah menjadi angin kencang yang meneru-deru dan membentuk pusaran energi spiritual kecil di tempat pintu masuk perbendaharaan itu menghilang, orang akan mengira bahwa semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi. Aku tidak yakin apa yang akan dipilih adik Zhang pada akhirnya. Akankah dia mampu memperoleh kemampuan Providence? Zhu Jiuxiao berkata dengan nada tenang setelah melihat Zhang Fan menghilang ke pintu masuk gudang harta karun. Jangan khawatir, dia pasti akan mendapatkan sesuatu yang bagus. Mungkin dia akan memperoleh kemampuan Providence yang bagus. Apapun itu, dia tidak akan seberuntung orang lain. Senyum aneh muncul di wajah Feng Jiuling saat dia berkata penuh arti. Eh! Zhu Jiuxiao batuk kering dan mengganti topik pembicaraan. Saat dua orang kultifator Naschen Sol tahap akhir tengah berbincang selama tiga hari, Zhang Fan sudah muncul di lapisan pertama gudang harta karun. Ini lapisan pertama gudang harta karun. Zhang Fan menenangkan dirinya dan menekan kegembiraan di hatinya saat dia melihat sekelilingnya. Lapisan pertama gudang harta karun itu tidak terlihat istimewa. Hanya saja, gudang itu luas dan tak terbatas. Seolah-olah dunia telah berubah menjadi aulah yang memamerkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Di tempat ini, semua indera ketuhanan dibatasi. Tiga kaki dari tubuh, mereka akan dikelilingi oleh dinding besi, tidak dapat bergerak sedikitpun. Wajar saja jika gudang harta karun sekte karakteristik Dharma memiliki kekuatan seperti itu. Zhang Fan tidak terkejut dan hanya mencari dengan matanya. Pada saat itu, ki dalam tubuhnya mulai bergemuruh tak terkendali. Aduh! Teriakan kesakitan yang aneh tiba-tiba terdengar langsung dalam pikirannya. Oh tidak, itu adalah Sang Taois Pertapa. Ekspresi wajah Zhang Fan berubah saat dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melupakan Sang Pertapa Tao. Ledakan. Di tengah ledakan itu, bola naga api sembilan berkobar dipaksa keluar dari tubuhnya oleh kekuatan tak terlihat, seolah-olah dunia sedang menyerang. Berengsek. Bukan hanya Sang Pertapa Tao, tetapi Zhang Fan juga merasakan suatu kekuatan penolakan yang ada di mana-mana pada saat yang sama, seakan-akan ia dipaksa keluar dari tempat ini. 765. Berengsek. Kekuatan tolak yang ada di mana-mana langsung menyelimuti Zhang Fan, seolah-olah ingin memaksanya keluar dari dunia ini. Istana yang tak terbatas itu juga tampak kabur, seolah-olah secara bertahap semakin menjauh. Aku lupa di mana aku berada. Aku lupa di mana aku berada. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Ha! Dengan teriakan nyaring, Dharma gagak emas matahari agung tiba-tiba muncul, mengembangkan sayapnya dan bersiap untuk terbang. Dalam sekejap, nyala api kemasan matahari dan cahaya matahari menghubungkan tubuh Zhang Fan dengan Dharma, berkomunikasi satu sama lain seolah-olah mereka adalah satu, aura mereka menyatu. Setelah melakukan ini, Zhang Fan dengan cepat menoleh dan menatap mutiara naga api sembilan yang melayang di sampingnya. Dia tidak terlalu khawatir dengan situasinya sendiri. Selama dia mengungkapkan dharmanya dan menghubungkan aura mereka, dia secara alami akan membuktikan identitasnya sebagai murid sekte karakteristik Dharma. Dia pasti tidak akan ditolak oleh energi asal dunia ini. Namun, Tao Isku berbeda. Pada saat inilah dia menyadari apa yang telah diabaikan dalam keterkejutannya sebelumnya. Tanah yang diberkati memiliki asalnya sendiri, terutama tempat seperti gudang harta karun sekte karakteristik Dharma. Bagaimana mungkin tidak ada batasan? Kalau dipikir-pikir, pengikut sekte karakteristik Dharma seharusnya tidak bisa masuk. Binatang rohnya dan sejenisnya terhubung secara mental, tidak berbeda dengan harta karun Dharma. Mereka dapat dilihat sebagai satu kesatuan. Tao Isku berbeda, akan aneh jika dia tidak ditolak oleh dunia ini. Sambil menoleh, Zhang Fan menghela nafas panjang dan berpikir, saya beruntung. Pada saat ini, Mutiara Naga Api Sembilan belum sepenuhnya dipaksa keluar dari toko harta karun. Hanya saja agak kabur dan terdistorsi, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Zhang Fan tidak berani menunda. Tanpa berpikir panjang, dia melambaikan lengan bajunya. Seketika, embusan angin bertiup kencang, dan Mutiara Naga Sembilan Api langsung tersedot ke dalam lengan bajunya. Saat Dharma Gagak emas menampakkan auranya, Mutiara Naga Sembilan Api tersedot ke dalam semesta di dalam lengan. Lengan semesta tidak bergantung pada dunia. Kekuatan tolak yang ada di mana-mana dan energi asal langit dan bumi langsung memudar. Hanya angin sepoi-sepoi yang mengalir, menjadi saksi atas apa yang baru saja terjadi. Sangat dekat, sangat dekat. Pendeta Tao Ku belum pulih dari keterkejutannya. Meskipun dia tidak lagi lemah seperti saat pertama kali melarikan diri dari negeri roh api, dia masih tidak berdaya untuk melawan kekuatan energi sumber gua tanpa batas. Dia hanyut mengikuti arus dan hampir terlempar keluar. Perlu dicatat bahwa Zhu Jiuxiao dan dua ahli tahap Naschen Sol lainnya berjaga di luar, terutama Zhu Jiuxiao. Bahkan ketika Kutau berada di puncaknya, dia mungkin tidak sebanding dengan Zhu Jiuxiao ketika dia memiliki peta bintang kosmik. Biasanya, dia bisa bersembunyi di tubuh Zhang Fan tanpa takut ketahuan, tetapi jika dia muncul sekarang, dia pasti tidak akan bisa bersembunyi. Saat itu, tidak seorang pun dapat memastikan ke arah mana situasi akan berkembang. Saya ceroboh. Mendengar suara Kutau sudah normal, Zhang Fan menghela nafas lega dan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Sayang sekali. Saya tidak sabar untuk melihat situasi di perbendaharaan sekte karakteristik Dharma Anda. Pada saat ini, Kutauis tampaknya telah melupakan sensasi sebelumnya dan mendesah dengan penyesalan. Zhang Fan tersenyum, tetapi dia tahu bahwa Tauisku baik-baik saja. Dia kemudian melihat sekeliling dan mengamati lingkungan sekitar dengan saksama. Untuk pertama kalinya, situasi di lapisan pertama perbendaharaan sepenuhnya terungkap di hadapannya. Istana yang luas itu memberikan kesan yang sama seperti saat pertama kali dia memasuki keos spere. Namun, jumlah bintang yang mewakili alam mimpi yang tak terhitung jumlahnya berkurang, dan sebagai gantinya, ada banyak kotak harta karun yang melayang di udara. Kotak harta karun yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan berbagai macam cahaya, hampir menutupi setiap sudut aula besar. Tidak perlu menghitungnya, jumlahnya ada puluhan ribu. Setiap kotak harta karun tampaknya ditopang oleh rak di bawahnya, melayang di udara, tidak bergerak. Tutup kotak itu terbuka, dan aura benda yang tersembunyi di dalamnya terungkap tanpa halangan apapun. Benda itu memenuhi aula istana dan disertai dengan segala macam cahaya spiritual. Untuk sesaat, tidak ada tempat yang tidak berwarna-warni. Ada cahaya pelangi di mana-mana, dan warna-warna megah yang tak berujung menyebar. Berada di tengah-tengahnya, Zhang Fan merasa sedikit terpesona. Tanpa sadar, dia berjalan mendekat dan melihat setiap benda, mengenalinya satu persatu. Pisau, tombak pedang, dan tombak panjang merupakan hal yang umum, sitar, lonceng, dan kuali juga umum, kuas, tinta, kertas, dan tempat tinta dapat terlihat di mana-mana, bahkan pakaian yang ditenun dari awan dan kabut, harta ajaib yang terbuat dari gunung, mata badai, dan gua bumi. Matanya berbinar-binar, seakan-akan dia berada di musim semi yang hangat, memasuki gugusan bunga, hanya untuk melihat semuanya mekar dengan cemerlang. Setengah jam berlalu, dan Zhang Fan baru menginjakan kaki di sebagian kecil aula, bahkan tidak satu persen pun, tetapi dia sudah merasa terpesona. Zhu Jiusiao telah memberitahunya bahwa dia hanya bisa tinggal di perbendaharaan selama tiga hari. Menurut rencana awal Zhang Fan, tiga hari sudah lebih dari cukup untuk mengambil tiga harta karun. Sekarang, tampaknya dia akan dianggap cakap jika dia bisa menyapu setengah dari benda-benda di aula dalam tiga hari, apalagi memilih tiga. Sambil tersenyum pahit, Zhang Fan kurang lebih memahami tempat ini. Dia tidak tahu mantra pembatas macam apa yang digunakan pada kotak harta karun ini, tetapi mantra itu tidak mencegah aura harta karun itu bocor keluar, dan mantra itu juga tidak menghentikan indera ketuhanannya untuk menyelidikinya. Satu-satunya fungsinya mungkin untuk teleportasi. Begitu dia memasuki tempat ini, dia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar di aula besar ini. Awalnya dia tidak mengerti maksudnya, tapi saat melihat mantra pembatas pada kotak harta karun itu, dia pun mengerti. Hanya saja, benda itu terhubung dengan asal-usul langit dan bumi. Begitu dia menyentuh mantra pembatas, harta karun itu akan diambil, dan pada saat yang sama, dia akan diteleportasi ke lapisan kedua harta karun itu. Tidak perlu ada pintu sama sekali. Dengan pencapaian Zhang Fan dalam mantra pembatasan, dia dengan mudah menyadari bahwa mantra pembatasan itu mungkin tidak terlalu dalam, tetapi tidak dapat dipatahkan. Tidak peduli apapun, selain indera ilahi, selama bersentuhan dengannya, ia akan langsung diteleportasi. Kecuali jika seseorang memiliki kekuatan untuk melawan asal-usul surga, jika tidak, semua metode akan sia-sia. Melihat ini, Zhang Fan telah sepenuhnya memutuskan untuk menjarah harta karun itu. Dia menenangkan diri dan mulai merenungkan dengan saksama. Kualitas harta karun di sini tinggi, dan banyak sekali jenisnya yang belum pernah dilihatnya seumur hidupnya. Dalam satu jam ini, dia telah melihat tidak kurang dari 10 harta karun ajaib kelas atas, dan di seluruh gudang harta karun, harta karun yang telah dia lihat hanyalah setetes air di lautan. Harta karun itu sama sekali tidak layak disebut, belum lagi ada banyak harta karun yang tidak dapat dia tentukan kegunaannya untuk sementara waktu. Akumulasi puluhan ribu tahun sekte karakteristik Dharma memang mengejutkan. Jika dia tidak secara pribadi memasuki tempat ini, itu tidak akan terbayangkan. Inilah fondasi sebuah sekte besar. Selain peta bintang siklus surgawi yang tidak dapat hilang, dengan harta karun ini, apapun yang terjadi, mereka memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Terlebih lagi, ini hanyalah satu dari tiga gudang harta karun. Yang kuinginkan hanyalah bintang emas. Hanya dalam sekejap, Zhang Fan yang tenang pulih dari keterkejutannya karena tiba-tiba melihat harta yang tak terhitung jumlahnya dan memahami tujuannya. Tidak peduli seberapa bagus harta Dharma itu, bukan tidak mungkin baginya untuk mendapatkannya. Pada levelnya, harta Dharma kelas atas tidak lagi begitu diperlukan. Lagipula, kapankah dia pernah kekurangan harta Dharma? Satu-satunya cara untuk membingungkan mata adalah dengan mendapatkan sedikit warna merah di tengah kehijauan. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan membuka telapak tangannya. Tiba-tiba, 33 titik cahaya bintang muncul, membentuk lintasannya sendiri dan melayang di atas telapak tangannya. Ia membenamkan pikirannya ke dalamnya dan perlahan menutup matanya. Mengandalkan indra star gold saja, ia menjelajahi seluruh aula. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa beruntungnya Feng Jiuling karena mampu menemukan bintang emas di gudang harta karun pertama dan meninggalkan kesan di sana. Mungkin, dari semua Naschen Sol Perfected Ones di seluruh sekte karakteristik Dharma, dialah satu-satunya yang pernah melihat bintang emas di sini. Hanya bisa dikatakan bahwa kehendak surga ada di pihakku. Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya. Cahaya ilahi di matanya tampak memadat saat dia fokus ke satu arah. Dalam sekejap, harta karun Dharma dan kotak harta karun yang tak terhitung jumlahnya itu tampaknya tidak ada. Pandangannya hanya terfokus pada satu benda. Bintang emas. Ribuan kaki jauhnya, ada sebuah kotak harta karun yang tampak biasa saja tanpa fitur khusus. Ada bintik-bintik cahaya bintang yang menyilaukan di atasnya. Itu adalah cahaya yang dipancarkan oleh Heavenly Cycle Star Array yang berasal dari Tirti Tristar Gold miliknya. Selain Star Gold, apa lagi yang bisa? Zhang Fan tidak menunda lebih lama lagi. Ia berdiri dan melangkah maju seperti seekor naga yang berenang di lautan. Dalam sekejap, ia melewati harta Dharma yang tak terhitung jumlahnya dan berdiri di depan sebuah kotak harta karun dalam sekejap mata. Di dalam kotak harta karun, sumber cahaya bintang dan tiga keping emas bintang tergeletak dengan tenang. Bahkan cahaya bintang yang sedang diaktifkan pun berangsur-angsur meredup, tampak semakin biasa saja. Akhirnya aku menemukannya. Sedikit kegembiraan akhirnya muncul di wajah Zhang Fan. Dengan tiga keping Star Gold, dia bisa membentuk 36 siklus surgawi minor. Dengan itu saja, kekuatan susunan bintang siklus surgawi miliknya akan meningkat pesat, jauh melampaui kekuatan satu atau dua harta Dharma tingkat atas. Perjalanan ini sepadan. Zhang Fan tersenyum dan perlahan mengulurkan tangannya. Berbagai harta Dharma di sekitarnya tidak dapat lagi menarik perhatiannya. Ledakan. Dia mengepalkan tangannya dan kotak harta karun itu runtuh dengan suara keras. Cahaya bintang yang tak berujung berubah menjadi cahaya bintang dan tersebar di mana-mana. Itu seperti malam musim panas dengan bintang-bintang jatuh dari langit, indah tak berujung. Pada saat yang sama, langit dan bumi yang luas berputar dan hancur dengan cepat, seolah-olah seluruh dunia bergerak cepat menjauh, seolah-olah runtuh dan hancur. Berada di tengah-tengahnya, Zhang Fan tahu bahwa itu hanyalah ilusi. Yang bergerak menjauh itu tidak lain adalah dirinya sendiri. Dunia berputar dan Qian Kun berpindah posisi. Dalam kabut, langit dan bumi berubah. Begitu ia tersadar dari lamunannya, Zhang Fan bahkan tidak sempat mengamati sekelilingnya. Hal pertama yang dilakukannya adalah membuka telapak tangannya dan melihat bahwa tiga keping Star Gold masih tergeletak diam di telapak tangannya. Tidak ada yang aneh dengan ketiga keping itu. Setelah menghela nafas panjang, tangan Zhang Fan bergetar dan tiga keping Star Gold langsung melayang di udara. Begitu mencapai puncak kepalanya, mereka diselimuti oleh awan keberuntungan dan menghilang. Setelah mencerna rampasan yang ingin diperolehnya, dia mendongat dan melihat wujud sebenarnya dari lapisan kedua perbendaharaan negara. Kekosongan yang luas dan tak terbatas itu bagaikan langit berbintang yang luas, yang telah menampung semua bintang dan memusnahkan angin yang tak ada habisnya, sehingga memberikan kesan hampa. Di dalam kekosongan ini, ada platform yang melayang di udara dengan jembatan yang saling terhubung. Di setiap platform, tampaknya ada sebuah benda yang diletakkan. Selain itu, tidak ada yang lain. Eh. Setelah beberapa saat, sedikit ekspresi terkejut muncul di wajah Zhang Fan, diikuti oleh sedikit ekspresi kesadaran, yang akhirnya berubah menjadi senyuman pahit. Bagaimana saya harus memilih? 766. Bagaimana saya harus memilih? Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia melihat ke arah kehampaan, ratusan platform, dan jalan setapak serta tangga yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Kehampaan itu kabur, bukan hanya apa yang bisa dilihat oleh matanya, tetapi juga auranya. Selain auranya sendiri, tidak ada apapun lagi di dunia ini. Tiba-tiba, dari aura kacau dan cahaya berbintik-bintik di gudang harta karun pertama ke tempat ini, perasaan yang sangat luas muncul dalam hatinya. Dengan kata lain, tidak seperti berangkas harta karun pertama, tidak ada pengenalan harta karun di sini, dan tidak ada aura yang terungkap untuk dipilihnya. Dia hanya bisa melihat penampakan kasar, yang merupakan sedikit ujian keberuntungan. Menurut pengantar Zuju Xiao, ini adalah gudang harta karun kedua, yang menyimpan harta karun utama seperti harta karun roh dan harta karun langka. Tidak perlu dijelaskan lagi tentang pentingnya harta karun roh. Selain harta karun Dharma Natal mereka sendiri, pertempuran antara Master Jiwa baru lahir yang sempurna sebagian besar bergantung pada harta karun roh. Keberhargaan harta karun ini bukanlah sesuatu yang akan dimiliki oleh Master Jiwa baru lahir yang sempurna. Karena perbedaan metode pemurnian, perbedaan antara harta roh dan harta Dharma menjadi sangat jelas. Secara lebih spesifik, harta karun yang digunakan oleh para penggarap abadi yang kuat di zaman primordial dan primordial tidak memiliki persyaratan apapun terhadap identitas pemegang atau pemurninya, selama mereka tidak memiliki cukup spiritualitas. Dengan kata lain, selama kultivasi seseorang cukup tinggi, siapapun yang memegang harta roh akan mampu melepaskan kekuatannya. Itu sangat langka. Misalnya, harta karun Dharma Natal Anhe yang sempurna, sungai gelap, memang luar biasa, tetapi Zhang Fan tidak menggunakannya. Dia bahkan tidak repot-repot membawanya. Sebaliknya, dia mengubahnya menjadi sungai mulia di luar puncak matahari timur. Alasannya sederhana, tidak cukup kuat. Di tangan Daoismaster Dark River, harta karun ajaib Daoismaster Dark River tentu saja mengagumkan. Namun, di tangan Zhang Fan, karena atributnya yang berbeda dan fakta bahwa itu adalah harta karun ajaib yang telah disempurnakan Daoismaster Dark River selama ratusan tahun. Tidak ada seorang pun selain Zhang Fan sendiri yang dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Itu tidak ada nilainya. Tidak akan ada masalah seperti itu jika itu adalah harta roh, yang juga menjadi alasan mengapa harta roh sangat populer di kalangan kultifator tingkat tinggi. Selain harta karun yang luar biasa, ada juga harta karun langka di sini. Baik itu peta bintang siklus surgawi dari sekte karakteristik Dharma atau bola tulang putih yang baru saja diambil oleh kerangka taois belum lama ini, semuanya adalah harta karun langka, tetapi ada perbedaan kualitas. Harta karun yang dikumpulkan di sini tentu saja tidak seseram harta karun kuno, peta bintang siklus surgawi. Hanya ada satu harta karun seperti itu di seluruh sekte karakteristik Dharma. Sebagian besar yang di sini berada pada level yang sama dengan bola tulang putih atau bahkan lebih rendah. Namun, ini sudah cukup. Selama sesuai dengan atributnya, itu akan menjadi harta yang sangat kuat. Oleh karena itu, ketika Zhang Fan mengetahui bahwa ini adalah tempat penyimpanan harta karun spiritual dan harta karun langka, dia sangat gembira. Dia tidak menyangka hatinya akan menjadi dingin setelah melihat situasi di depannya. Bagaimana dia bisa memilih kalau dia tidak bisa mengenalinya melalui auranya? Apakah saya benar-benar harus mencoba keberuntungan saya? Pada saat ini, ada harta karun yang diletakkan di tengah platform tempat dia berdiri. Sekilas, benda itu tampak seperti kunci tembaga berkarat. Benda itu sangat jelek, bahkan manusia biasa pun tidak akan repot-repot melihatnya jika benda itu dibuang ke dalam bilik. Ketika dia tidak dapat mengidentifikasinya melalui auranya, Zhang Fan tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Dia hanya memiliki satu kesempatan, jadi bagaimana mungkin dia tidak berhati-hati? Nak, ada apa? Ada apa? Di dalam lengan kiankun, Sang Tawisku tak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia tahu bahwa dia telah memasuki tempat penyimpanan harta karun spiritual dan harta karun langka, tetapi dia tidak dapat melihatnya. Dia begitu cemas hingga dia menggaruk-garuk kepalanya. Zhang Fan tersenyum pahit dan dengan kasar menggambarkan situasi di sini kepadanya. Begitu selesai berbicara, pendetaku terdiam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, suaranya terdengar. Berapa jumlah harta karun secara keseluruhan? Beberapa ratus, kurasa. Zhang Fan melirik mereka dan berkata setelah beberapa saat. Jumlah benda yang diletakkan di sini jauh lebih sedikit dibanding pada lapisan pertama, bahkan tidak sampai sebagian kecil dari jumlah aslinya. Ada banyak hal di level pertama, dan ada aura yang bisa dia identifikasi dan bahkan pelajari dengan indera ilahinya. Jelas bahwa level pertama adalah untuk memperkuat penggarap jiwa baru lahir yang sempurna dari sekte tersebut. Dengan kata lain, selama seseorang merupakan kultifator kesempurnaan jiwa baru lahir di sekte tersebut, tidak peduli betapa menyedihkannya dia sebelumnya, dia dapat memilih harta dharma terbaik yang paling cocok untuknya setelah dia mencapai kesuksesan fenomenal alam jiwa baru lahir. Lapisan kedua dan ketiga tidak sesederhana itu. Mirip seperti harta karun yang memilih orang yang tepat. Kalau begitu mari kita lihat satu per satu. Lihat semuanya. Zhang Fan ragu sejenak. Ada beberapa ratus peron dan tangga yang terhubung seperti jaring laba-laba. Itu tidak istimewa, tetapi karena dia tidak bisa melihat apapun, apa gunanya melihatnya. Mari kita coba keberuntungan kita. Tidak semua harta karun di dunia ini tidak diketahui. Mungkin orang tua ini pernah mendengar satu atau dua di antaranya. Begitu pendetaku berkata demikian, mata Zhang Fan berbinar. Itu benar. Pendeta Tauku adalah ahli jiwa baru tahap puncak dari generasi pertama setelah bencana. Dia telah melihat dan mendengar banyak harta karun dalam hidupnya. Mungkin saja dia bisa mengenali satu atau dua dari ratusan harta karun di sini. Baiklah, ayo berangkat. Semangat Zhang Fan pun bangkit. Pertama-tama, ia menggambarkan harta karun yang berkarat seperti gembok itu kepada pendetaku. Setelah memastikan bahwa pendetaku tidak memiliki kesan apapun tentang harta karun itu, Zhang Fan melangkah keluar dan berjalan melalui lorong-lorong dan tangga berjalan di atas panggung yang mengapung. Setengah hari berlalu dalam sekejap mata. Meskipun hanya ada beberapa ratus harta karun di sini, Zhang Fan tidak melihat satu persatu dengan tergesa-gesa seperti yang dia lakukan di level pertama. Dia melihat satu persatu dengan saksama dan mendiskusikannya dengan Kutau, menunggunya mengingatnya. Itulah sebabnya butuh waktu lama. Saat ini, Zhang Fan sudah agak mati rasa. Dalam setengah hari ini, Kutau mengenali beberapa dari ratusan harta karun. Hanya saja lebih baik tidak memilikinya. Pendeta Taoku memang berpengetahuan luas. Di antara ratusan harta karun, dia mengenali setidaknya tiga atau lima. Sayangnya, harta karun itu terlalu biasa atau tidak sebagus harta karun sihir biasa. Harta karun itu tidak cocok dengan atribut Zhang Fan, jadi tidak ada gunanya mengambilnya. Hanya tersisa sepuluh. Zhang Fan berdiri di salah satu platform terapung dan melihat sekeliling. Di tengah kekosongan yang tak terbatas, hanya ada sepuluh platform terapung yang belum dia injak. Kutau, tampaknya kita tidak terlalu beruntung. Katanya sambil tersenyum pahit. Salah satu dari ratusan harta karun itu dapat menyebabkan pertikaian di dunia luar. Entah pihak lain tidak mengenalinya atau atributnya tidak cocok. Bukankah ini sangat tidak beruntung? Perlu diketahui bahwa orang lain tidak memiliki kondisi sebaik dia. Mereka tidak memiliki ahli senior seperti ku tahu untuk membimbing mereka. Kita lihat saja, kalau tidak ada jalan lain, aku akan memejamkan mata dan meminumnya saja. Pendeta Taoku merasa sedikit putus asa dan kelelahan. Lagi pula, ada begitu banyak harta karun di dunia dan dia tidak tahu banyak tentangnya. Harta karun itu hanya ada di antara ratusan harta karun di perbendaharaan. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lupakan saja, mari kita selesaikan. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara lebih jauh. Dengan ketukan kakinya, dia dengan anggun melayang ke platform terapung berikutnya. Itu mudah sekali. Sambil meliriknya, Zhang Fan memberitahu pendeta Ku tentang harta karun di depannya. Dia telah mengulang proses ini ratusan kali. Dia sudah sangat mengenalnya sehingga dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Harta karun di depannya tampak agak aneh. Seperti gumpalan kabut kecil yang samar-samar membentuk pola jimat. Pola jimat ini tidak berubah-ubah. Saat awan berubah, penampilannya pun berubah secara konstan. Jimat ini tampak misterius. Namun hal ini tidak menarik banyak perhatian dari Zhang Fan. Sepanjang perjalanan, dia tidak tahu berapa banyak harta misterius yang telah dilihatnya. Di antara mereka, ada yang berkumpul menjadi bola lalu tersebar menjadi pasir kuning. Ada yang berupa air lunak sesaat lalu berubah menjadi bilah tajam di saat berikutnya. Ada yang terkondensasi menjadi cahaya warna-warni dan menjadi pita sutra. Dibandingkan dengan itu, jimat berbentuk awan ini hanya biasa saja. Kali ini, sangat cepat. Hampir segera setelah Zhang Fan selesai memperkenalkan dirinya, suara Kutau terdengar. Tampaknya ada sedikit urgensi di dalamnya. Tanpa sadar, sebelum dia mendengar apa yang dikatakan pendetaku, Zhang Fan berbalik dan berjalan ke peron berikutnya. Dalam perjalanan, jika dia tidak mengingat apapun, Kutau akan langsung membiarkan dia melihat yang berikutnya. Itu adalah kebiasaan alami. Itu adalah reaksi. Setelah melangkah dua langkah, dia menyadari ada yang tidak beres. Tiba-tiba dia berhenti dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia bertanya, Penatuaku, apa yang kamu katakan? Kembalilah, kembalilah cepat. Pendeta Tauku mendesak berulang kali. Semangatnya tampak jelas dalam kata-katanya. Kali ini, bagaimana mungkin Zhang Fan tidak mengerti? Dia segera berjalan kembali ke platform terapung sambil mengeluarkan suara desiran. Dia tidak tahu apakah itu efek psikologis, tetapi ketika dia melihat jimat berbentuk awan itu lagi, dia merasa itu luar biasa. Itu misterius dan tak terlukiskan. Wah, kamu benar-benar beruntung. Bahkan kucing buta pun bisa menemukan tikus mati. Harta karun ini benar-benar ada di sini. Kembali ke panggung terapung, pendetaku tidak lagi merasa cemas. Dia berkata dengan santai. Penatuaku, harta apa ini? Zhang Fan tersenyum pahit. Sekarang gilirannya untuk tidak sabar. Jimat awan. Ini adalah jimat awan dari jimat langit, bumi, dan manusia. Suara sang taoisku tanpa sadar meninggi, seakan-akan itu belum cukup untuk menunjukkan betapa berharganya harta ini. Jimat awan. Zhang Fan memikirkannya dalam benaknya. Setelah memastikan bahwa dia belum pernah mendengar tentang harta karun ini, dia harus bertanya lagi kepada pendeta taoku. Kemudian, sebagaimana dijelaskan oleh sang taoku, kegembiraan di wajah Zhang Fan sepenuhnya digantikan oleh kegembiraan. Jimat surga, bumi, dan manusia dibagi menjadi tiga, yang masing-masing merupakan harta karun langka. Ketika ketiganya digabungkan, hasilnya bahkan lebih baik daripada harta karun kuno. Pada akhir zaman primitif, ada seorang kultifator nakal yang cukup beruntung untuk melihat kelahiran tiga jimat agung. Karena kultifasinya, ia hanya dapat melihat satu di antaranya. Itu adalah jimat manusia, yang juga dikenal sebagai jimat emas Kian Yuan. Dengan jimat emas Kian Yuan ini, sang kultifator nakal memahami misterinya dan mendirikan sebuah sekte, sekte jimat emas, yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Dari sini, dapat dibayangkan betapa langkanya jimat awan itu, yang bahkan lebih kuat dari jimat emas Kian Yuan. Pena tuaku, apa kekuatan jimat awan ini? Zhang Fan menahan kegembiraannya dan bertanya. 767 Pena tuaku, apa kekuatan jimat awan ini? Zhang Fan menahan kegembiraannya dan bertanya. Kekuatan harta karun adalah yang terpenting. Tidak peduli seberapa gemilangnya sejarah, itu hanya awan yang berlalu dan tidak layak disebut. Apa terburu-buru? Biarkan aku menyelesaikannya dan kau akan mengerti. Pendeta tauku menjawab dengan tidak sabar. Kemudian, dia tenggelam dalam ingatannya dan bercerita perlahan. Kultifator jahat yang menyaksikan kelahiran jimat langit, bumi, dan manusia serta memperoleh jimat manusia kemudian menyebut dirinya jimat emas sempurna dan mendirikan sekte jimat emas. Jimat manusia yang disebut juga dikenal sebagai jimat kian yuan emas. Kekuatannya berada di atas kehidupan. Jimat ini dapat menyimpan esensi seseorang dan menggunakannya untuk mengaktifkan jimat guna meningkatkan kekuatannya. Tubuh manusia memiliki batas, demikian pula hakikat. Tubuh manusia hanya dapat diisi sampai penuh dan tidak dapat berkembang tanpa batas. Hal ini berbeda dengan binatang iblis. Jika tubuh binatang iblis adalah tong, maka tubuh manusia hanyalah botol. Efek khusus dari jimat kian yuan emas adalah memungkinkan seseorang menyimpan esensi dengan bantuan jimat emas yang setara dengan menerobos kemacetan ini. Pendeta Tauku merupakan sahabat karib penerus sekte jimat emas, jadi sedikit banyak ia mengetahui beberapa rahasia dari jimat emas. Jimat emas sempurna memang seorang kultifator berbakat. Dia tidak hanya menggunakan jimat emas kian yuan untuk membantunya, tetapi dia juga memahami metode kultifasi khusus darinya yang mengarah pada pendirian sekte jimat emas. Kekuatan ilahi jimat emas yang diciptakannya memungkinkan para pengikutnya untuk menyalin pola jimat emas dan menggunakan benda-benda spiritual khusus untuk menciptakan jimat emas, yang kemudian disembunyikan di dantian bawah untuk membentuk jimat yuan emas yang bersifat ilusi. Jimat ini juga disebut jimat kehidupan emas oleh para pengikut sekte jimat emas. Setelah bertahun-tahun berkultifasi dan mengumpulkan banyak sekali, jimat emas kehidupan akan menjadi semakin kuat. Meskipun tidak dapat menandingi kekuatan jimat emas sekian yuan pada puncaknya, itu tetap merupakan kemampuan ilahi yang unik dan misterius. Esensi, jimat kehidupan emas Mendengar ini, Zhang Fan tiba-tiba menyela, Penatwaku, apa hubungan antara sekte warisan dewa dan sekte jimat emas. Sekte warisan ilahi bingzu menanam jimat ilahi kehidupan mereka dan menyimpan energi esensi mereka. Dengan menggambar jimat di udara, mereka dapat menciptakan citra dewa iblis kuno. Mereka adalah sekte yang kuat dengan seni kultifasi yang unik. Patung dewa iblis yang mereka bentuk dengan jimat roh esensi dan jimat mungkin tidak sedalam dharma sekte karakteristik dharma, tetapi mereka tidak bisa diremehkan. Tidak peduli bagaimana dia mendengarkan, dia merasa bahwa sekte jimat emas yang disebutkan oleh petapa itu mirip dengan sekte warisan dewa bingzu. Sekte warisan dewa, itu hanya diciptakan oleh keturunan sekte jimat emas, dan jimat emas kian yuan telah lama hilang. Pendetaku melengkungkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina. Menurut teman baik lelaki tua itu, catatan kuno sekte jimat emas mencatat bahwa master tau jimat emas telah melihat jimat langit, bumi, dan manusia. Di antara mereka, jimat manusia adalah jimat emas, yang mengendalikan kehidupan seseorang dan menyimpan esensinya. Jimat bumi adalah jimat awan, yang berisi kemampuan ilahi dan menyimpan energi spiritual. Hanya ada jimat surgawi. Aku tidak tahu seperti apa bentuknya atau bagaimana cara kerjanya. Bocah kecil, yang ada di depanmu adalah jimat awan dari tiga jimat ilahi agung, yang lebih kuat daripada jimat kian yuan emas. Menyembunyikan kekuatan supranatural dan menjaga kekuatan spiritual. Mendengar ini, bahkan orang cerdik seperti Zhang Fan pun tak dapat menahan senyum. Hahaha, kalau kamu cukup beruntung mendapatkan kekuatan gaib jimat emas atau teknik rahasia sekte warisan dewa, dikombinasikan dengan jimat awan ini, aku khawatir kamu juga bisa mendirikan sekte sendiri dan menjadi seorang guru besar. Zhang Fan pura-pura tidak mendengar ejekan ku tau. Dia tidak tertarik mendirikan sekte sendiri. Kekuatan mantra awan saja sudah cukup untuk memuaskannya. Tanpa ragu, dia mengulurkan telapak tangannya dan menekannya pada mantra awan. Padatkan. Dalam sekejap, kabut itu tersembunyi, dan platform yang mengapung itu tampak berada di antara awan. Awan yang tak berujung berubah menjadi jimat yang berputar bersama bintang-bintang di langit seolah-olah mereka hidup. Jimat-jimat itu sangat misterius. Sama seperti saat ia memperoleh stardust gold di gudang harta karun pertama, seluruh dunia yang kosong melayang jauh. Berada di tengah-tengahnya, ekspresi Zhang Fan tampak serius, dan hatinya tenang. Segala sesuatu terlempar ke belakang pikirannya, dan hanya mantra awan yang memenuhi seluruh pemlihatannya. Menyerap. Dengan suara gemuruh yang keras, semua awan berkumpul dan berubah menjadi jimat, yang langsung tenggelam ke tengah dadanya. Dan Tian Tengah. Zhang Fan langsung mengerti, jimat emas Tian Yuan adalah jimat manusia, dan memasuki dan Tian bawah, jimat awan adalah jimat bumi, dan memasuki dan Tian Tengah. Kemudian jimat surgawi misterius yang menghilang tanpa jejak itu pasti telah memasuki dan Tian atas, di antara kedua alisnya. Namun, semua itu terjadi di masa depan. Saat mantra awan memasuki tubuhnya, Zhang Fan hanya merasa bahwa semuanya telah pergi jauh. Dunia masih sama, kelima inderanya masih sama, dan bahkan pikiran dalam benaknya pun masih sama. Hanya awan-awan yang tak berujung menjelma menjadi ribuan jimat dalam jiwanya, dan misteri yang tak berujung memenuhi pikirannya. Setelah waktu yang sangat lama. Jadi begitu. Ini adalah jimat bumi, jimat awan. Suara Zhang Fan terdengar perlahan. Sebelum suaranya menghilang, dia tiba-tiba membuka matanya. Cahaya ilahi di matanya seperti mata ilahi naga obor yang dapat melihat menembus dunia bawah. Pada saat yang sama, bentuk mantra awan samar-samar muncul di dadanya. Bentuknya seperti ilusi, namun padat dan nyata, memungkinkan seseorang untuk melihat misteri yang tak berujung di dalamnya. Di dalam mantra awan, ada diagram jimat yang tak terhitung jumlahnya, dan itu jauh dari sesederhana yang terlihat. Kalau dipikir-pikir, jimat emas kian yuan yang legendaris seharusnya sama. Itu bukan salinan sederhana yang bisa diubah menjadi teknik pewarisan. Taoist jimat emas memang luar biasa, kalau tidak, itu tidak mungkin. Dao jimat sama dengan Dao Formasi. Keduanya merupakan kelemahan Zhang Fan, dan dia belum pernah mendalaminya. Ketika dia masih muda, dia bahkan telah menggunakan metode dangkal Dao of Talismans, dan menggabungkannya dengan Dao of Weapon Refinement untuk menciptakan Book of Mystical Items. Begitu banyak tahun telah berlalu, tetapi dia belum membuat kemajuan apapun. Kini setelah dia menyaksikan kedalaman mantra awan, dia merasa seakan telah membuka dunia baru, dan dia berharap dapat membenamkan dirinya di dalamnya dan memahaminya dengan saksama. Namun, saat itu belum tiba. Di hadapannya ada lapisan ketiga perbendaharaan. Dalam waktu kurang dari sesaat, tatapan Zhang Fan telah menyapu seluruh dunia. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tetapi dia tidak terkejut. Saat dia berada di lapisan kedua perbendaharaan, sudah ada tanda-tanda perbendaharaan yang sedang memilih tuannya. Di tempat ini, hal itu tumbuh semakin intens, dan dia bahkan lebih kejam. Gelembung, gelembung yang tak berujung. Sejauh mata memandang, dunia gelembung tak terbatas. Dunia ini berwarna biru gelap dan suram bagaikan dasar lautan, atau seperti langit malam tanpa bintang, dan beratnya tak terbatas. Di dunia ini, hanya ada gelembung yang jumlahnya tak terbatas. Zhang Fan sendiri duduk bersila di dalam gelembung, dan dia seperti setitik debu di padang pasir, setetes air di lautan, dan perasaan kecil yang tak terbatas memenuhi hatinya. Bahkan gelembung yang menyelimutinya tidak berbeda dengan gelembung-gelembung di sekitarnya, yaitu kusam dan monoton. Jelaslah, apa yang diinginkannya, yaitu harta karun lapis ketiga perbendaharaan negara, ada di dalam gelembung-gelembung ini juga. Masalahnya adalah dia tidak hanya tidak dapat mendeteksi aura mereka, dia bahkan tidak dapat melihat penampilan mereka. Itu belum semuanya. Yang lebih buruk adalah gelembung-gelembung ini jumlahnya tidak terbatas, dan mungkin jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan kali lebih banyak daripada yang ada di lapisan pertama. Dalam situasi seperti ini, tidak mudah untuk mengandalkan keberuntungan. Belum lagi apakah mereka baik atau buruk, mungkin jumlahnya kurang dari 10 ribu. Ada kemungkinan besar semuanya kosong. Kaku, kita benar-benar harus mencoba keberuntungan kita kali ini. Setelah mengamati cukup lama, Zhang Fan akhirnya berkata tanpa daya. Baiklah, apa yang kamu takutkan? Saya senang menang dan senang kalah. Star Gold di lapisan pertama sudah sepadan. Cloud Inscription di lapisan kedua adalah kejutan yang lebih besar. cukup untuk Anda cernah selama bertahun-tahun. Akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan teknik keberuntungan di lapisan ketiga. Jika tidak, tidak apa-apa. Mungkin karena dia tahu itu tidak mungkin, situ aku terlalu malas untuk memikirkannya dan langsung menyuruh Zhang Fan untuk mencoba peruntungannya. Ketika Zhang Fan mendengar ini, dia tersenyum. Dia tahu bahwa dia terlalu fokus pada untung dan rugi. Dalam perjalanannya, dia telah melampaui tujuan awalnya dan merasa puas. Teknik keberuntungan adalah sesuatu yang diinginkan seseorang, tetapi seseorang dapat memperolehnya pada akhirnya. Mengenai apakah itu ada di sini atau tidak, tidak perlu memaksakannya. Karena itu, Zhang Fan tidak ingin membuang waktu lagi. Dia akan segera mencoba peruntungannya. Namun, keberuntungan bukanlah sesuatu yang bisa disentuh begitu saja. Karena dia menginginkan teknik keberuntungan, maka dia tentu harus merasakannya. Teknik keberuntungan yang disebut-sebut tidak sesederhana kedengarannya. Teknik ini hanya menggunakan keberuntungan untuk membentuk teknik tersebut. Jika memang begitu, maka tidak peduli seberapa beruntungnya seseorang, itu tidak akan cukup. Itu hanya akan menjadi teknik bunuh diri. Ada banyak jenis kemampuan ilahi keberuntungan dalam arti sebenarnya. Sebagian besar membutuhkan keberuntungan besar untuk dapat menggunakannya dan melepaskan kekuatannya. Artinya, untuk menguasai teknik keberuntungan, syarat paling mendasar adalah memiliki keberuntungan besar. Tidak apa-apa jika itu di tempat lain, tetapi di sini, harta karun adalah tuannya. Jika seseorang ingin mencoba peruntungannya, mereka harus menunjukkan apa yang mereka miliki. Zhang Fan tersenyum. Dia duduk tegak dan perlahan menutup matanya. Ledakan. Dengan satu pikiran, kosmos sak terbuka dengan suara teredam. Tiga kuali perunggu terbang keluar dan mendarat di sampingnya, mengelilinginya dalam bentuk segitiga. Kuali perunggu adalah teknik keberuntungan. Apakah kamu tidak menginginkan keberuntungan? Aku akan menunjukkan keberuntunganku padamu. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam. Indra ketuhanannya terhubung seperti tentakel, dan pikirannya seperti kata-kata. Mereka melilit tiga kuali perunggu seolah-olah mereka adalah satu. Ayo. Setelah melakukan semua itu, Zhang Fan melepaskan semua indra ketuhanannya. Dalam sekejap, gelembung tempat dia berada runtuh, berubah menjadi kristal yang tak terhitung jumlahnya yang terkubur dalam gelembung yang tak berujung. Pada saat yang sama, ia merasa seolah-olah ada tali yang melilit pinggangnya. Saat gelembung itu pecah, seluruh tubuhnya ditarik menjauh dari dunia ini. Ledakan. 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 Suara ledakan memenuhi telinganya. Penglihatannya kabur, dan dia melihat gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengannya. Saat gelembung-gelembung itu menyentuhnya, gelembung-gelembung itu pun runtuh. Kosong, kosong, kosong. Semuanya kosong. Pada saat itu, gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya, namun yang didapatnya hanya ruang kosong. Tidak ada apa-apa. Hati Zhang Fan hancur. Pada saat itu, sosoknya menjadi kabur, sampai-sampai dia hampir tidak bisa merasakan keberadaannya sendiri. Jelas bahwa dia akan dipaksa keluar dari dunia ini. Lupakan. Pada saat terakhir, Zhang Fan tidak dapat memaksakan diri. Ia menghela nafas dan mengambil tiga kuali perunggu dengan lambayan tangannya. Pada saat itu, pandangannya kabur tanpa peringatan apapun, seolah-olah ada cahaya terang yang memasuki matanya. 768 Di pegunungan belakang sekte karakteristik Dharma, bayangan bambu menari-nari dan angin sepoi-sepoi bertiup melewati tumbuh-tumbuhan yang subur. Seolah-olah tangan seorang gadis muda lembut dan harum. Zhu Jiu Xiao dan Feng Jiu Ling, dua ahlinas Chen Sol Stage yang sudah meninggal, menutup mata terhadap pemandangan musim semi. Mereka duduk bersila di tanah dan menatap ombak di udara. Tanpa sadar, mereka berdua sedikit mengernyit. Begitu cepat. Zhu Jiu Xiao bertanya dengan ragu, ada lebih dari 108 ribu harta Dharma di tingkat pertama. Bagaimana dia bisa memilih satu dengan begitu cepat? Riak-riak di pintu masuk dudang harta karun itu jelas merupakan tanda bahwa asal mula gua surga akan segera dikirim. Selama bertahun-tahun, dia secara pribadi telah mengirim banyak Naschen Sol Perfected Ones ke dalam gudang harta karun. Sudah biasa baginya melihat pemandangan seperti itu. Tentu saja, dia tidak akan membuat kesalahan. Masalahnya adalah ada sesuatu yang tidak beres. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi semua Naschen Sol Perfected Ones. Bagaimana mungkin dia tidak memilih dengan hati-hati di antara 108 ribu harta Dharma? Feng Tua, apakah kamu tahu sesuatu? Tepat saat dia mengajukan pertanyaan, dia melihat kerutan di dahi Feng Jiuling menghilang. Feng Jiuling membelai jenggotnya dan tersenyum, seolah-olah dia telah memahami sesuatu. He he. Feng Jiuling terkekeh. Di bawah tatapan tajam Zhu Jiusiao, dia berkata dengan santai, ada sebuah benda di lantai pertama yang disebut emas bintang. Dong Hua bertekad untuk mendapatkannya. Zhu Jiusiao segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berpengalaman dan tentu saja tahu bahwa tingkat kedua dan ketiga gudang harta karun sekte karakteristik Dharma tidak memakan banyak waktu. Pada dasarnya, semua jiwa baru yang sempurna menghabiskan waktu lama di tingkat pertama gudang harta karun dan hanya berhasil sampai hari ketiga. Kalau sasarannya langsung, lain ceritanya. Setelah mengerti, dia tidak bertanya lebih jauh lagi dan tersenyum. Aku ingin tahu apa yang akan diperoleh saudara muda Zhang di lantai ketiga gudang harta karun itu. Aku menantikannya. Hah. Kali ini giliran Feng Jiuling yang bingung. Ia bertanya, mengapa kau begitu yakin Dong Hua tidak akan datang dengan tangan kosong sepertimu? Kalau dia keluar, dia akan mengeluh dan meminta kita membukanya lagi. Kalau tidak, dia tidak akan pergi. Batuk, batuk, batuk. Zhu Jiusiao jelas sangat tidak senang karena dia mengungkap masa lalunya. Tak perlu dikatakan lagi, apa yang dikatakan Feng Jiuling secara alami adalah apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Setelah terbatuk dua kali, Zhu Jiusiao berkata dengan malu, Feng tua aneh, sudah beberapa ratus tahun berlalu. Kamu tidak perlu pergi sejauh itu, kan? Ada pun saudara muda Zhang. Dia adalah seseorang yang sangat beruntung. Dia berbeda dari saya. Nada suaranya dipenuhi rasa iri. Harta karun takdir bergantung pada takdir yang tak terukur. Demikian pula, mereka yang tidak memiliki takdir besar tidak akan mampu menyimpannya, dan itu hanya akan mendatangkan malapetaka bagi diri mereka sendiri. Karena Zhang Fan mampu mencuri harta karun kekayaan tepat di bawah hidung dunia roh dan menyimpannya sampai sekarang, kekayaannya sendiri dapat dibayangkan. Yang tidak diketahui Zhu Jiusiao adalah bahwa penilaiannya berdasarkan akal sehat adalah benar. Begitu suaranya jatuh, sebelum Feng Jiuling bisa melanjutkan bertanya, ekspresi mereka berdua berubah, dan tatapan mereka terfokus ke langit di atas pintu masuk perbendaharaan. Di sana, pintu masuk tiba-tiba menyusut dari radius 10 kaki menjadi titik kecil. Tepat sebelum tertutup sepenuhnya, cahaya kemasan memancar keluar dari dalam. Zhang Fan. Di dalam kehampaan, ki spiritual yang tak terbatas melonjak dan bertabrakan satu sama lain. Dengan gemuruh, ia mengembun menjadi siklon, dan setelah beberapa saat, ia menghilang. Sejak saat itu, semuanya tenang, dan debu telah mengendap. Harta karun dan dua surga milik sekte karakteristik Dharma telah lenyap tanpa jejak. Di udara, Zhang Fan terbungkus dalam lingkaran cahaya emas murni. Matanya terpejam, dan anggota tubuhnya rileks, seolah-olah dia telah memasuki kondisi di mana dia telah melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Anehnya, dia jelas tidak merasakan apa-apa, tetapi sedikit keterkejutan tergambar di wajahnya. Seolah-olah dia tidak ingin memasuki keadaan ini, tetapi ada sesuatu yang menuntunnya ke sini. Benda seperti itu saat ini melayang di atas kepalanya dengan cara yang sangat jelas, terekspos kepada Zhu Jiuling dan Feng Jiuling. Takdir kekuatan ilahi. Zhu Jiusiao berseru dengan iri. Warisan kekuatan ilahi. Feng Jiuling bergumam lega. Mereka berdua menunjuk pada benda yang sama, cahaya kemasan yang saat ini melayang di atas kepala Zhang Fan. Meskipun cahaya kemasan itu menyilaukan, namun tidak menyilaukan. Rasanya seolah-olah dipisahkan oleh tabir yang kabur. Tidak peduli seberapa terangnya cahaya itu, cahaya itu akan menjadi lembut. Di dalam cahaya kemasan itu, sebuah segel emas berputar. Setiap kali berputar, segel itu tampak seperti terkikis oleh angin, atau seperti es dan salju selama 10.000 tahun yang tiba-tiba terkena sinar matahari, mencair sedikit demi sedikit. Terlepas dari apakah terkikis atau mencair, bintik-bintik cahaya kemasan yang jatuh dari segel emas, yang tampak seperti kunang-kunang emas, terus-menerus menembus tubuh Zhang Fan melalui kulitnya sedikit demi sedikit. Setiap titik tampaknya memiliki kehidupannya sendiri, berputar dengan kuat dan menembus jauh ke dalam jiwa ilahinya. Ini adalah tanda warisan kekuatan ilahi. Apakah itu Zhu Jiuxiao atau Feng Jiuling? Itu bukan pertama kalinya mereka melihatnya, jadi mereka langsung mengenalinya. Kalaupun ada yang berbeda, maka warisan kemampuan ilahi keberuntungan karma yang mereka saksikan bertahun-tahun lalu hanya bertahan sesaat, dan itu pun paling lama hanya bertahan beberapa saat saja. Namun, sudah lebih dari sepuluh kali Zhang Fan keluar, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Agak aneh. Feng tua, apakah kau mengenali kekuatan ilahi macam apa ini? Zhu Jiuxiao bertanya dengan suara berat dan ekspresi aneh di wajahnya. Dilihat dari ekspresinya, jelaslah bahwa dia sudah mempunyai rencana. Apa yang tidak dia sadari ialah bahwa dia menyebutnya sebagai kekuatan ilahi, dan bukan kekuatan ilahi dari Tuhan. Kekuatan ilahiyah Providence mungkin baik atau buruk, tetapi selama ia disebut sebagai kekuatan ilahi, ia tidak akan lemah sama sekali. Salah satu dari tiga segel tertinggi. Feng Jiuling merenung sejenak dan berkata dengan ragu. Saat dia berbicara, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Jelas bahwa dia juga menyadari betapa luar biasanya kekuatan ilahi ini. Ya, itu adalah tiga segel tertinggi. Pemahaman Zhu Jiuxiao tentang kekuatan ilahi jelas lebih tinggi dari Feng Jiuling. Segel pengusiran setan dari tiga segel tertinggi. Para dewa abadi keluarga Zi memiliki lautan sum-sum di niwan mereka, yang memungkinkan mereka bepergian antara surga dan bumi. Sementara itu, di dunianya sendiri, suara Zhang Fan mengulang-ulang nama kekuatan ilahi yang baru saja ia pahami. Saat dia berbicara, sisa cahaya kemasan terakhir menyatu dengan langit dan bumi lalu menghilang, seakan telah menghabiskan seluruh esensinya. Jadi, inilah kekuatan ilahi dari takdir. Betapa hebatnya tiga segel tertinggi, betapa hebatnya segel pengusiran setan. Hahaha! Tawa kegirangan diiringi suara Zhang Fan bergema di langit dan bumi. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh guntur, dan gelombang setinggi tiga kaki menyapu dunia. Awan bergulung maju mundur, dan laut bergelora. Sebuah bayangan samar muncul, dan tanda emas perlahan memudar di antara alisnya. Potongan-potongan cahaya kemasan itu seperti potongan-potongan pemahaman. Pada saat itu, itu telah sepenuhnya menyatu dengan jiwa ilahi Zhang Fan. Dia tidak hanya tidak bisa melupakannya, dia juga tidak bisa memisahkannya. Pada saat yang sama, informasi tentang kekuatan ilahi dari tiga segel tertinggi mengalir melalui pikirannya seperti air. Tiga segel tertinggi adalah segel pengusiran setan, segel pembunuh dewa, dan segel pembunuh abadi. Tidak ada perbedaan antara ketiga anjing laut tersebut. Yang berbeda hanya targetnya. Segel pengusiran setan khusus membunuh semua roh jahat. Roh yin dan hantu biasa akan dimusnahkan tanpa jejak di bawah segel pengusiran setan. Dewa-dewa yang dibunuh oleh segel pembunuh dewa bukanlah dewa-dewa para dewa iblis. Mereka bukan hanya dewa-dewa para dewa abadi, tetapi mereka juga dewa-dewa para roh kurba. Namun, tanpa segel dharma, seseorang tetap tidak akan dapat melihat misteri dengan jelas. Segel pembunuh abadi menghususkan diri dalam membunuh tubuh abadi. Itu adalah musuh bebuyutan semua ki abadi. Semua dewa akan dimusnahkan. Mengenai hal-hal spesifik, sama seperti segel pembunuh dewa, masih belum jelas. Sekalipun Zhang Fan telah menerima warisan segel pengusiran setan, dia tidak berani mengatakan bahwa dia telah menguasainya, apalagi segel pembunuh dewa dan segel pembunuh abadi. Segel pengusiran setan memiliki tiga kekuatan ilahi. Ketiga kekuatan itu tidak dapat disebutkan dalam satu tarikan nafas. Yang paling mendasar adalah teknik pengusiran setan. Ini adalah kekuatan dari segel pengusiran setan itu sendiri. Itu dapat digunakan seperti kekuatan ilahi biasa, dan itu hanya akan menghabiskan kekuatan spiritual. Kerusakan pada rohin dan hantu akan beberapa kali lebih besar dari aslinya. Tingkat kedua berada di alam awal. Seseorang dapat menggunakan segel pengusiran setan, dan segel itu tidak akan hancur setelah memasuki tubuh. Segel pengusiran setan ini dapat digunakan pada siapa saja. Pada titik ini, segel ini telah mencapai ranah kekuatan ilahi keberuntungan. Jika keberuntungan pengguna jauh melebihi target, itu akan menjadi keuntungan yang luar biasa. Segel ini dapat memasuki kedalaman jiwa, dan mustahil untuk melarikan diri. Dengan satu pikiran, jiwa akan hancur. Itu benar-benar kuat. Semakin kecil perbedaan keberuntungan kedua belah pihak, semakin lemah kekuatan-kekuatan ilahi ini. Jika keberuntungan kedua belah pihak sama, maka segel akan mengapung di permukaan, dan itu akan sama sekali tidak berguna. Tingkatan tertinggi dari segel pengusiran setan, yang juga paling mengejutkan Zhang Fan, adalah kekuatannya, penindasan. Dengan gerakan telapak tangan, segel emas akan muncul. Segel itu akan memadatkan tanah dan batu menjadi gunung, menekan semua perlawanan. Segel itu akan mengaktifkan kekuatan kibumi. Kekuatan ilahi telapak tangan ini benar-benar mengerikan. Dapat dikatakan sebagai kekuatan ilahi ofensif tingkat atas. Namun, kengerian yang sesungguhnya bukan hanya itu. Itu adalah akhir, penindasan. Jika seseorang memiliki keuntungan dan menekan lawan ke tanah, mereka dapat langsung mengubah segel emas menjadi gunung, menekan lawan di dalam. Semakin besar perbedaan keberuntungan kedua belah pihak, semakin mengerikan tekanan yang meminjam kekuatan kibumi. Pada akhirnya, itu bisa menjadi batasan 10 ribu tahun yang tidak dapat dipatahkan kecuali bumi tenggelam. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi pada hakikat didasarkan pada keberuntungan. Sama seperti kehidupan di dunia, ada banyak bakat luar biasa yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi takdir mempermainkannya. Mereka tidak dapat menggunakannya, dan mereka mati di tengah jalan. Sungguh disayangkan. Saya sangat beruntung. Saya berjalan di jalan berduri, selangkah demi selangkah, dan saya akan mencapai puncaknya. Saya akan melihat ke bawah ke sungai dan menguasai semua makhluk hidup. Hahaha. Di tengah tawa itu, dunia keluarga Zee di lautan Sum Sum tiba-tiba runtuh. Tiba-tiba, cahaya terang memasuki mata Zhang Fan. Itu adalah kecemerlangan matahari, menerangi daratan. Zhang Fan perlahan membuka matanya dan mengamati sekelilingnya. Ia melihat Zhu Jiu Xiao dan Feng Jiu Ling tampak bersemangat dan penuh harap. Ia berkata sambil tersenyum, maaf membuat kalian menunggu. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Kekuatan ilahi keberuntungan macam apa ini? Pertanyaan Feng Jiu Ling sedikit melanggar aturan. Namun, hubungannya dengan Zhang Fan dan Zhu Jiu Xiao berbeda, jadi itu bukan masalah besar. Tiga segel, pemusiran setan. Zhang Fan melapalkan setiap kata satu per satu. Begitu mengucapkan enam kata itu, senyum muncul di wajahnya. Senyumnya memantulkan sinar matahari, membuatnya tampak sangat bersemangat. 769. Matahari mulai terbenam di sebelah barat. Cahaya senja menyinari langit yang indah. Seberkas cahaya kemasan tiba-tiba melesat keluar dari gunung belakang sekte karakteristik Dharma. Dalam sekejap mata, cahaya itu telah berada ribuan kaki jauhnya. Mengabaikan tatapan panik dan iri dari para murid di bawah, cahaya itu langsung menuju puncak Dongyang. Nak, Mengapa kamu berlari begitu cepat? Di dalam cahaya kemasan, Taoist ku bertanya dengan bingung, Zhu Eksentrik dan Feng Eksentrik jelas tahu tentang segel tiga tertinggi. Tidak seperti dirimu yang tidak mencari tahu lebih banyak tentangnya. Zhang Fan tentu saja menyadari apa yang dikatakan ku tahu. Kedua kultifator Naschen Sol tahap akhir itu jelas memiliki pemahaman tentang segel tiga tertinggi. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di balik kekuatan ilahi ini yang tidak diketahuinya. Namun, Zhang Fan tidak menoleh, dan tidak berniat menjelaskan secara rincin. Dia hanya tersenyum dan berkata, Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Tidak perlu terburu-buru. Aku harus segera kembali. Seseorang tidak bisa menunggu. Tak sabar menunggu. Apa maksudnya? Sang Taoist pertapa tercengang. Kemudian, sungai matahari yang mulia, bagaikan pita emas, memasuki matanya. Kamu bilang dia orang yang tidak sabar. Pendeta ku bertanya dengan tidak percaya. Pada saat ini, sinar terakhir matahari terbenam bersinar di puncak domyang. Sungai matahari yang mulia kehilangan kecemerlangannya yang mempesona dan diwarnai dengan tujuh warna. Angin sepoi-sepoi juga mengusir hawa panas dan membawa sedikit kesejukan. Saat angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya, seolah-olah semua kecemasan telah sirna, yang tersisa hanyalah perasaan tenang dan rileks serta puas. Semua ini, apakah itu matahari terbenam yang indah, sungai cahaya yang megah, atau bunga-bunga dan pepohonan yang bergoyang tertiup angin, tidak menarik perhatian siapapun. Di puncak dongyang, yuyu, siaolong, long, er, dan lelaki tua itu duduk melingkar. Mereka semua menatap tangan Zhang Fan dengan rasa ingin tahu. Ada telur besar berwarna biru es di sana, menarik perhatian semua orang. Telur biru es ini berukuran sebesar semangka. Telur itu tergeletak dengan tenang di tubuh Zhang Fan. Sesekali, telur itu berdenyut pelan, seperti jantung manusia, menunjukkan vitalitasnya yang luar biasa. Dengan telur biru es sebagai pusatnya, cahaya dingin seperti langit malam menyinari wajah dan tubuh semua orang, secara bertahap mengubah warna menjadi biru es. Rasa dingin yang samar meresap ke dalam tubuh semua orang, membuat mereka merasa seolah-olah seember air es telah dituangkan ke atas kepala mereka selama hari-hari musim panas yang dingin, membuat mereka kedinginan sampai ke tulang. Telur naga dingin. Telur ini secara mengejutkan adalah telur naga beku yang diperoleh Zhang Fan saat ia memusnahkan seluruh klan Huo di Pulau Api Es dan membunuh naga beku tingkat ketujuh, yang baru saja mencapai tahap transformasi. Alasan mengapa dia sangat menghargainya adalah karena ibunya adalah wanita menyedihkan itu, Huo Li. Dia tidak pernah melupakan pemandangan belakang yang menyedihkan dan indah dari makhluk setengah manusia, setengah naga, dan setengah punggung, serta peti es yang pecah memenuhi langit. Ayah, apakah bayi itu akan segera lahir? Yu Yu menatap telur naga dingin, matanya bersinar terang saat dia bertanya. Selagi dia bicara, tanpa sadar dia melirik ke arah Long Air dan kilin air kecil di pelukannya. Menatapnya seolah ingin menyambar telur naga dingin dan memeluknya, Zhang Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, dia tidak pernah mengalihkan perhatiannya kepada putrinya. Ketika Yu Yu menatap Long Air, kecemburuan di matanya secara alami tidak luput dari matanya. Yang membuatnya iri tak lain adalah kilin air kecil yang seperti anak anjing, tergantung di belakang Long Air sepanjang hari. Hingga saat ini, Zhang Fan tidak tahu apakah kilin air ini begitu dekat dengan Long Air dan ibunya karena Long Air secara alami dekat dengan kilin. Namun, jika dilihat dari penampilannya, itu adalah kilin yang berwarna-warni. Mungkin memang begitu, tetapi sulit untuk mengatakannya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Selain Long Air, water kilin kecil tidak dekat dengan siapapun. Di depan Zhang Fan, ia sangat patuh. Mungkin karena Long Puhai secara pribadi memegangi lehernya dan memperkenalkannya. Setidaknya Yu Yu telah menggodanya sejak lama, tetapi makhluk kecil itu selalu mengabaikannya. Ketika Long Air memanggilnya, ia akan menghampiri sambil mengibaskan ekornya. Dari waktu ke waktu, ia akan membuat Yu Yu marah setengah mati. Sekarang, gadis ini jelas menyukai telur naga dingin. Saat Zhang Fan memikirkannya, Yu Yu mencondongkan tubuhnya dan bersandar padanya. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan menyentuh telur naga dingin. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Ayah, apakah itu benar-benar akan lahir? Tentu saja. Zhang Fan tersenyum tipis dan berkata dengan pasti. Sebenarnya, di gudang harta karun sekte aspek Dharma, di kediaman surgawi yang terberkati, dia merasa ada sesuatu yang salah. Itu terjadi sekitar waktu ketika mutiara naga api 9 milik Taoisku dipaksa keluar oleh kekuatan sumber di gudang harta karun pertama. Saat itu, situasinya mendesak, jadi Zhang Fan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Pada hari berikutnya, telur naga dingin akan bergetar dari waktu ke waktu. Fluktuasi jiwa dan kesadarannya menjadi semakin jelas. Dia tidak tahu apakah sudah waktunya untuk dilahirkan secara alami, atau apakah itu dipengaruhi oleh surga yang terberkati. Namun, apapun yang terjadi, sudah pasti bahwa itu akan segera turun ke dunia ini. Yang paling, yang paling, tepat pada saat ini, beberapa retakan yang hampir tak terdengar datang dari telur naga dingin. Suara ini begitu lembut sehingga seharusnya sulit didengar. Namun, semua orang menahan nafas saat ini, sehingga mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Semuanya menunjukkan ekspresi gembira. Ayah! Disertai suara berderak, sebuah cangkang telur kecil berterbangan dari telur naga dingin, seakan-akan ada jendela atap kecil yang terbuka. Wah! 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 Kemudian, tangisan bayi yang baru lahir memecah kedamaian di puncak matahari timur. Mendengar teriakan itu, wajah Xiao Long memucat. Jelas bahwa ia teringat beberapa kenangan yang tak tertahankan. Tanpa sadar ia melirik Long Air. Semua orang tentu tidak punya waktu untuk memperhatikan kelainannya. Pandangan mereka semua terfokus pada telur naga dingin yang terus-menerus retak. Asal usul telur naga dingin ini dan pengalaman tragis Huoli telah lama diceritakan kepada semua orang oleh Zhang Fan. Selain simpati, semua orang juga penasaran tentang apa sebenarnya yang akan lahir dari telur ini. Jawabannya segera terungkap. Sebenarnya, begitu tangisan bayi itu terdengar, Zhang Fan sudah punya gambaran kasar dalam hatinya. Ada suara lembut dan emosional dari bayi manusia, dan ada juga naga dingin dan binatang iblis lainnya. Ketika mereka lahir, mereka mengandalkan tangisan mereka untuk menunjukkan keberadaan mereka, untuk menunjukkan kekuatan mereka, dan untuk mendapatkan perhatian binatang iblis. Pada akhirnya, suara teriakan itu semakin keras dan keras, perlahan-lahan berubah menjadi suara auman naga. Zhang Fan menjadi semakin yakin. Wah! Telur naga dingin tiba-tiba bergetar dan berguling dari tangan Zhang Fan ke tanah. Setelah berputar dua kali, telur itu berhenti bergerak. Kemudian, bagian atas cangkang telur itu terhempas, dan sebuah tubuh kecil muncul dari dalamnya. Dengan penasaran, ia mengamati Zhang Fan dan yang lainnya dengan mata biru esnya yang kecil. Wah! Imut-imut sekali. Yu Yu berteriak kaget, matanya hampir memancarkan bintang-bintang kecil. Belum lagi dia, bahkan Zhang Fan harus mengakui bahwa, kematian anak kecil yang baru lahir ini benar-benar terlalu hebat. Kulitnya yang lembut dan halus, setiap incinya tampak transparan. Terutama warna biru es yang sama-samar menutupinya, kulitnya tampak sangat halus, membuat orang ingin memegangnya dan merawatnya dengan baik. Baik tubuh bagian atas yang kecil maupun wajah yang terlihat, semuanya manusia. Jika Zhang Fan mengatakannya, itu kurang lebih memiliki garis dingin dan naif dari masa muda Huoli. Tetapi tidak peduli siapa orangnya, pada pandangan pertama, mereka juga akan dapat melihat bahwa dia berbeda. Pertama, rambutnya, yang berwarna biru es seperti terbuat dari es hitam. Rambutnya lembut dan halus dan menempel di wajah mungilnya, menjuntai di bahunya yang lembut. Rambutnya memiliki warna cerah yang berbeda, tampak sangat mempesona. Mata kecilnya yang cerah berwarna biru es, seperti dua batu safir es yang tertanam di dalamnya. Keindahan seperti itu tampaknya membuat orang-orang jatuh hati pada pandangan pertama, tidak mampu menarik diri. Didahinya, sepasang tanduk kecil berwarna biru es mencuat malu-malu. Tanduk itu sama sekali tidak tampak ganas. Sebaliknya, tanduk itu tampak semakin mengemaskan, membuat orang ingin menyentuhnya. Gadis kecil yang sangat lembut, dengan sepasang tanduk kecil di kepalanya dan separuh tubuhnya mencuat dari cangkang telur, dengan rasa ingin tahu melihat dunia. Dia tampak sangat imut. Dia melihat ke sana kemari ke semua orang untuk beberapa saat. Kemudian, tidak tahu apakah itu karena dia terburu-buru untuk keluar atau karena dia kehilangan minat untuk melihat orang-orang, dia dengan canggung memutar tubuhnya, menjatuhkan seluruh cangkang telur ke tanah, dan kemudian memanjat keluar dengan susah payah. Setelah keluar, dia langsung berdiri. Awalnya, dia agak goyah, tanpa sadar ingin merangkat. Namun, tak lama kemudian, dia beradaptasi dan berdiri dengan mantap. Di tubuhnya yang kecil, masih ada lendir yang hanya ada di kulit telur. Lapisan tipis lendir itu menempel di tubuhnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia mengerutkan bibirnya, seolah-olah dia akan menangis. Dia mengguncang tubuhnya, dan tiba-tiba, cahaya dingin berwarna biru es bersinar. Seluruh tubuhnya menjadi segar, bersih, seolah-olah dia baru saja mandi. Setelah melakukan semua ini, makhluk kecil ini sepertinya teringat sesuatu. Tiba-tiba dia mengayunkan tubuhnya, dan ekor biru es yang tertanam dengan sisik halus mencambuk, dengan kejam mencambuk kulit telur yang telah membuatnya tidak nyaman untuk waktu yang lama. Kekuatannya begitu besar sehingga kulit telur itu terbang sejauh beberapa puluh kaki. Ekor Pada saat ini, semua orang memperhatikan bahwa di belakang makhluk kecil itu, ada ekor yang tampak kuat dan indah yang terseret di tanah. Saat ekor itu menyapu tanah, ekor itu tidak menimbulkan debu, tetapi malah memiliki kemurnian biru es. Dasar bocah kecil Melihat ini, Zhang Fan langsung melontarkan pujian. Di satu sisi, dia memuji penampilannya yang menyenangkan, yang sangat menarik. Di sisi lain, dia memuji kekuatan sihir bawaannya, yang bahkan lebih baik daripada binatang iblis kuno murni, Proscentipede. Dia melihat dengan jelas bahwa setelah dia mengayunkan ekornya, makhluk kecil itu tidak lagi berdiri di tanah. Sepasang kaki putih dan lembut, yang ukurannya kurang dari salah satu telapak tangannya, melayang di udara sejauh satu inci. Kakinya tidak menyentuh tanah, dan dia lincah seperti peri. Wah, dia perempuan. Hebat sekali. Sambil Yuyu berteriak kegirangan, dia berlari keluar dan langsung menggendong anak kecil itu dalam pelukannya, lalu menciumnya dengan ganas. Peluk-peluk, peluk, peluk. Di peluk Yuyu, si kecil mengisap jempolnya sambil bergumam tidak jelas. Dari kelihatannya, dia tidak menolak pelukan Yuyu. Ayah, menurutmu nama apa yang sebaiknya kita panggil dia? Setelah sekian lama, Yuyu tersadar dan bertanya sambil memulurkan tangan untuk menyentuh ekor si kecil. Kita panggil dia baby. Zhang Fan tersenyum tipis. Melihat si kecil terus, memeluk, dia hanya memberinya nama, baby. Oke. Sayang, kamu punya nama. Tawa langsung menggema di puncak matahari timur, seolah-olah mereka juga gembira atas kedatangan si kecil ke dunia. Bulan yang cerah mengintip dari balik awan gelap, dan cahaya bulan bersinar seperti sutra. 770 Sayang, kamu punya nama. Tawa longyuyu yang seperti lonceng tampaknya menular. Di wajah yang lain, mereka tidak dapat menahan senyum. Mereka mengelilingi bayi itu dan memandangi bayi yang baru lahir itu. Pada saat ini, cahaya bulan bagaikan sutra halus, menyinari tubuh bayi itu. Kilauan biru es pada tubuh bayi itu, menunjukkan rasa kemurnian, bagaikan mata air jernih di pegunungan, tak ternoda oleh dunia sekuler. Belum lagi orang-orang, bahkan si kilin kecil pun ikut maju, merentangkan cakarnya dan mengusap-usap tubuh bayi itu, seolah menyapa si kecil yang agak mirip dengannya itu. Tanpa diduga, bayi itu tidak mengerti niat baiknya. Tepat saat cakarnya menyentuh kulit halus itu, kilin air kecil itu merasakan matanya kabur, dan ekor yang kuat mencambuknya. Woo-woo-woo. Kilin kecil itu berguling dan berguling kembali ke sisi long air sambil menggigil, seolah-olah dia sangat ketakutan. Ha-ha-ha. Melihat hal ini, semua orang tidak dapat menahan tawa. Bahkan si kecil, si bayi, juga mengibaskan ekornya, tampak sangat senang. Melihat penampilan malu-malu kilin air kecil, bahkan long air, yang paling dekat dengannya, menutupi wajahnya, merasa bahwa itu benar-benar memalukan. Bayi itu tidak terlalu takut dengan orang asing. Ketika orang-orang mencubit pipinya, meskipun ia sangat tidak sabar dan mengerutkan bibirnya, ia tidak menunjukkan reaksi yang intens. Sebaliknya, selama seseorang menyentuh sepasang tanduk kecil di dahinya, ia akan segera memamerkan giginya, ingin menggigitnya. Ekor yang telah berulang kali memberikan kontribusi pada pertempuran itu, bahkan bergetar, seolah-olah dapat dicambuk kapan saja. Hanya Yu Yu, tangan mungilnya sesekali membelai tanduk bayi itu. Bayi itu tidak hanya tidak marah, tetapi malah terlihat puas, dan sesekali mengeluarkan suara, heng-heng. Yu Yu, kelihatannya seperti bayi dan kamu lebih bernasib baik, biar aku yang mengurusnya. Zhang Fan tersenyum tipis, mengucapkan kata-kata yang persis seperti apa yang Yu Yu inginkan. Itu hebat. Ayah adalah yang terbaik. Yu Yu begitu gembira hingga ia hampir melompat berdiri, memeluk bayi itu erat-erat dalam pelukannya, seolah-olah ia takut ada yang akan merebutnya. Setelah semua persiapan selesai, Zhang Fan pun berkata kepada kakek tua itu sambil tersenyum, kakek, anakmu akan mengasingkan diri selama setahun untuk mencerna semua kekuatan suci dan teknik rahasia yang telah aku peroleh di perbendaharaan. Baiklah, baiklah, kultivasi lebih penting. Tatapan lelaki tua itu dipenuhi dengan senyum penuh kasih sayang. Baru kemudian dia mengalihkan pandangannya dari tubuh Yu Yu. Lebih dari seratus tahun yang lalu, ketika Zhang Fan pertama kali melangkah ke jalan kultivasi abadi, guru tua itu memiliki sikap ini. Sekarang setelah dia menjadi jiwa baru lahir yang sempurna dan berdiri di puncak sekte karakteristik Dharma, sikap guru tua itu tetap sama. Jawaban ini sama sekali tidak di luar dugaan Zhang Fan. Ia terus tersenyum dan berkata, kakek, aku akan menitipkan junior-junior ini dalam perawatanmu tahun ini. Haha, hebat. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, orang-orang kecil ini jauh lebih bersemangat daripada dirimu saat itu. Kau hanya tahu cara mengubur kepalamu dalam gulungan batu biok. Bagaimana kau bisa segembira mereka? Bersama mereka membuatku merasa lebih mudah. Itulah niat awal Zhang Fan. Oleh karena itu, dia tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Xiaolong dan yang lainnya sebelum kembali ke ruangan yang tenang. Waktu itu bagaikan air, mengalir dengan gemericik tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Setahun dapat memungkinkan lahirnya kehidupan. Setahun dapat memungkinkan bayi yang bodoh untuk berbicara dan berjalan-jalan. Bahkan pohon tua dengan rentang hidup ribuan tahun telah berubah menjadi seperangkat pakaian baru. Di luar ruangan sunyi yang telah sunyi selama setahun, Xiaolong berhenti agak jauh. Ia mondar-mandir, merasa gelisah. Namun, seolah takut mengganggu Zhang Fan, ia tidak berani melangkah maju. Dia sudah seperti ini selama tiga hari. Dia sudah cukup jauh. Zhang Fan berada di ruangan yang sunyi dan tenggelam dalam tahap akhir kultifasinya, jadi dia tidak menyadari kehadirannya. Pada saat ini, tidak ada kegelapan. Sebaliknya, ada cahaya bintang yang ada di mana-mana yang mewarnai segalanya dengan lapisan cahaya dingin. Seolah-olah tidak terhalang oleh batu-batu tebal, tetapi terekspos di bawah langit yang penuh bintang di malam yang tenang. Di atas kepala Zhang Fan yang duduk bersilah, cahaya 36 bintang bagaikan galaksi lengkap yang memasuki siklus abadi. Di tengah dadanya, jimat awan samar-samar terlihat. Itu seperti jari takasat mata yang terus-menerus memperoleh misteri alam semesta dan misteri langit dan bumi melalui jimat awan. Tangan kanan Zhang Fan yang berada di lututnya memegang orb abadi. Ada cahaya sembilan warna yang samar dan indah di atasnya. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Di kedua matanya, ada tanda emas yang samar-samar terlihat. Karena ada kecemerlangan yang menyilaukan, ada juga tekanan yang menggetarkan jiwa. Jika ada seseorang di depannya, mereka tidak akan berani menatapnya langsung. Fiuh! Menghela nafas panjang, Zhang Fan membalikan telapak tangannya dan bola abadi menghilang. Ia menenangkan dirinya. Satu tahun kultivasi, derivasi logam bintang 36, studi mendalam tentang jimat awan, dan pemahaman tentang segel penakluk jahat mengalir melalui pikirannya seperti air. Semua jenis pemahaman terukir di kedalaman jiwanya. 36 logam bintang itu sudah bisa membentuk Heavenly Star Arise seukuran saku. Di masa depan, Heavenly Star Auspicious Cloud Talisman akan memiliki satu kemampuan lagi yang bisa membunuh para ahli. Kekuatan jimat awan hanya dapat melepaskan kemampuannya sendiri dalam waktu satu tahun. Jimat itu akan menyimpan energi dan kemampuan spiritual, dan pada saat kritis, jimat itu akan digunakan untuk membalikkan keadaan. Di masa depan, jika dia memiliki waktu yang lama untuk memahaminya, dia mungkin bisa menjadi seperti tauis jimat emas, memahami teknik kultivasi darinya dan membentuk sekte sendiri. Atau dia bisa mendapatkan kemampuan ilahi jimat emas dan jimat ilahi kehidupan. Yang paling penting adalah segel penakluk kejahatan. Satu tahun penelitian dihabiskan untuk meneliti kemampuan ilahi pemeliharaan ini. Karena ia memiliki takdir yang besar, ia tentu saja harus fokus pada kemampuan ilahi takdir. Meskipun ia belum pernah menggunakannya sebelumnya, ia telah menggunakannya ribuan kali di orb abadi. Setelah membacanya seratus kali, maknanya akan terlihat. Setelah ribuan kali, kemampuan ilahi akan menunjukkan hasilnya. Dia hanya tidak tahu siapa yang akan dikorbankan agar kemampuan ilahi pemeliharaan ini menjadi terkenal di dunia kultivasi surgawi. Zhang Fan tersenyum tipis. Dengan sebuah pikiran, dia menarik kembali semua kemampuan ilahi dan berdiri. Hah! Pada saat itu, kegembiraan di wajahnya tiba-tiba membeku, dan dia dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Sebelumnya, semua perhatiannya terfokus pada kemampuan ilahi, menyimpulkan secara diam-diam. Seolah-olah seluruh dunia hanya seukuran ruang hening. Dia sama sekali tidak memperhatikan apapun di luar ruang hening. Pada saat itu, ketika dia berhenti, dia segera menyadari adanya masalah. Xiaolong Ada masalah. Xiaolong adalah muridnya yang telah lama berada di sisinya. Zhang Fan sangat mengenal kepribadiannya. Ia adalah pemuda langka yang dewasa dan sangat tenang. Sekarang, ia seperti semut di wajan panas, jadi bagaimana mungkin ia tidak menarik perhatiannya. Dengan pikiran itu, Zhang Fan melambaikan lengan bajunya tanpa peringatan apapun. Dalam sekejap, pintu batu tebal ruang tenang terbuka. Suaranya menyebar dan langsung masuk ke telinga Xiaolong. Xiaolong, masuklah. Guru, Anda sudah keluar dari pengasingan. Xiaolong terkejut saat mendengarnya. Kemudian, dia sangat gembira. Dia segera berjalan ke ruang hening. Melihat ekspresinya, Zhang Fan semakin mengerutkan kening. Apa yang menyebabkan dia menjadi seperti ini? Sebelum Zhang Fan sempat bertanya dalam hatinya, Xiaolong tiba-tiba berkata sebelum dia sempat berdiri diam. Sesuatu terjadi pada kakak senior. Apa? Bahkan dengan kelicikan Zhang Fan, dia langsung tersentuh. Xiaolong selalu mengikuti instruksinya dan memanggil Long R sebagai kakak senior tertua. Yu Yu adalah satu-satunya yang bisa membuatnya memanggilnya sebagai kakak senior. Apa yang terjadi padamu? Berbicara. Zhang Fan berteriak. Pada saat yang sama, berbagai kemungkinan terlintas di benaknya. Yu Yu selalu berada di sekte karakteristik Dharma. Untuk mencegah sesuatu terjadi padanya, Zhang Fan selalu mengingatkan bahwa sebelum dia membentuk inti emasnya, tanpa izinnya, tidak seorang pun boleh membiarkannya pergi. Bahkan jika Yu Yu ingin meninggalkan gunung, itu tidak semudah itu. Dia sudah memberi perintah, jadi siapa yang berani membiarkannya pergi. Dengan cara ini, tidak akan terjadi apa-apa padanya di sekte karakteristik Dharma, dan tidak akan ada seorang pun yang berani menyakitinya di sekte karakteristik Dharma. Apa sebenarnya yang terjadi? Xiaolong, mengapa kamu tidak segera masuk untuk melapor? Melihat ekspresi Xiaolong, jelaslah bahwa dia telah berkeliaran di luar ruangan yang sunyi itu untuk waktu yang lama. Zhang Fan tidak berbicara dengan tegas atau menunjukkan niat membunuh, tetapi ketika mata mereka bertemu, rambut Xiaolong berdiri tegak. Matanya memiliki pupil ganda, dan wujud Dharma Binatang Empat Cahaya bahkan lebih bersemangat, seolah-olah akan dipaksa keluar dari tubuhnya. Ia tak kuasa menahan keterkejutannya. Ia merasa udaranya sesak dan sulit bernapas. Kata-kata itu sudah berada di ujung lidahnya, tetapi ia tak dapat mengucapkannya. Melihat ini, Zhang Fan sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan ketenangannya ketika mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada putrinya. Dirinya yang sekarang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Setelah kembali ke sekte selama beberapa tahun, tingkat kultifasinya tampaknya tidak banyak meningkat, tetapi tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Belum lagi keterampilan mistik takdir, hanya wujud Dharma Gagak Emas saja sudah tak tertandingi oleh masa lalu. Memperbaiki nama wujud Dharma Matahari Agung Gagak Emas, mengukuhkan kedudukan Raja para Iblis, dan memperoleh kehormatan sebagai pemilik wujud Dharma. Di bawah pengaruh semua ini, wujud Dharma Matahari Agung Gagak Emas tampaknya telah mengalami beberapa perubahan yang tak terlukiskan. Sama seperti sekarang, dia tidak melakukan apapun tanpa sengaja. Aura Raja Iblis menyatu ke dalam tubuhnya dan merembes keluar dari matanya, menyebabkan wujud Dharma Binatang Empat Cahaya ditekan. Meskipun dia tidak bermaksud menyerang, Xiaolong merasakan begitu banyak tekanan sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhang Fan langsung tenang. Pengalaman bertahun-tahun telah mengajarkannya bahwa ia harus tenang dalam setiap kejadian besar. Itu bukan sekadar pepatah. Xiaolong, katakan padaku. Lalu, katanya dengan suara rendah. Dia melihat Xiaolong tumbuh dewasa. Dia berbakti dan baik hati, dan dia tahu apa yang penting dan apa yang tidak. Pasti ada alasan mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Seperti yang diharapkan, Xiaolong menghela napas panjang. Tanpa sempat menenangkan diri, dia menceritakan apa yang terjadi. Tiga hari yang lalu, kakak senior sedang bermain dengan bayi itu dan tiba-tiba dia tertidur. Aku meminta leluhur untuk menjaganya dan kakak senior tetap berada di sisinya. Kemudian, aku datang untuk memberi tahu guru. Namun, guru akan segera keluar dari pengasingan dan kondisi kakak senior tidak terlalu serius. Oleh karena itu, leluhur memerintahkan saya untuk menunggu di sini dan tidak mengganggu guru. Guru, tolong hukum saya. Saat Xiaolong berbicara, butiran-butiran keringat mengalir di dahinya. Jadi itu perintah kakek. Tidak heran Xiaolong bertindak seperti ini. Xiaolong adalah anak yang tidak akan pernah bertindak sendiri. Karena kakek sudah berbicara, bagaimana mungkin dia berani menolak. Pada saat yang sama, Zhang sedikit banyak merasa lega. Karena kakek berkata demikian, dia pasti punya alasan. Berbicara tentang betapa kakek memanjakan Yu Yu, Zhang Fan tidak kalah dari Zhang Fan. Setelah terdiam beberapa saat, dia bertanya. Bicaralah, apa yang kau katakan sebelum dia tertidur? Terima kasih telah menonton!